Bab 2001 Si Nama Keluarga Saudara Aura yang dilepaskan si haus sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Simbol dao besar menjadi api abadi, naik dan berdenyut, seluruh sosoknya menjadi mempesona dan gemerlap. Dia gemetar sekarang, kesedihan dan niat membunuh melonjak. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang kesuraman. Ketika dia berbalik, berapa banyak orang yang mati. Sebelumnya, dia masih batu kecil. Setelah bepergian selama ini, mengalami begitu banyak darah dan kekacauan dari masa mudanya sampai sekarang, dia sudah menjadi kaisar setengah abadi. Semua ini masih terasa seperti baru terjadi kemarin. Sekarang, dua juta tahun telah berlalu. Hong! Di kejauhan, batu kecil yang baru membantai jalannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia bertarung dengan darah melawan raja-raja abadi yang jatuh, luka-luka menutupi seluruh tubuhnya. Dia benar-benar sangat kuat, menyerang raja generasi yang lebih tua. Beberapa dari delapan ratus tentara tua jatuh ke tanah sambil menghadap ke langit, berubah menjadi darah dan tulang, tetapi mereka yang masih hidup mengikuti di kiri dan kanan anak muda itu, terus bertarung. Mereka ingin melindungi batu kecil. Mereka mengacungkan spanduk raja abadi, seluruh tubuh mereka berlumuran darah, semuanya sangat tua, tetapi mereka masih membawa semangat pantang menyerah. Delapan ratus murid sebelumnya mengikuti Si Hao dalam pertempuran. Meskipun mereka telah lama tertinggal, tidak dapat mengejar, darah panas mereka masih tersisa. Mereka setia dan setia, menjaga keturunan Si Hao, sekarang bertarung bersama dengan batu kecil yang baru. Batu kecil yang baru adalah seseorang yang mereka lihat tumbuh dewasa. Meskipun dia telah lama melampaui mereka dengan siapa yang tahu berapa banyak, para tetua ini masih mengikutinya dalam hidup dan mati, berbaris ke dalam pertempuran berdarah ini dengannya. Mungkin di mata mereka, mati dalam pertempuran adalah jalan terbaik untuk kembali. Dalam hal ini, mereka dapat kembali ke rumah mereka di sembilan surga sepuluh bumi, bersatu kembali dengan saudara dan istri mereka yang telah meninggal, dimakamkan di tempat yang sama. Membunuh Jumlah delapan ratus tentara sudah jauh kurang dari setengah, tetapi tidak ada dari mereka yang takut mati. Adapun batu kecil yang baru, dia mencari kematiannya sendiri, mengumpulkan esensi darahnya, ingin menawarkannya kepada ayahnya sebagai pengorbanan, memungkinkan darah aslinya untuk dihidupkan kembali juga. Ah! Si Hao meraung ke langit, seluruh tubuhnya gemetar. Rambut hitamnya berdiri tegak, sudut matanya bahkan terbelah. Kekuatan abadi yang dia keluarkan tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Si Hao langsung memaksa kembali tiga kaisar setengah abadi yang hebat. Dia mengacungkan inti pedangnya, menghancurkan jejak tinju yang mendominasi, berharap untuk menghancurkan yang abadi. Kaisar abu-abu, kaisar agung, dan kaisar bulu semuanya mundur, tubuh mereka semua tertutup retakan. Mata mereka menjadi semakin dingin. Kembali, Si Hao diam-diam mengirimkan suara ke batu kecil yang baru, suaranya membawa kekhawatiran dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa melihat putranya sendiri mempersembahkan darah dan jiwanya sendiri? Pada saat yang sama, bahkan lebih sulit baginya untuk menyaksikan delapan ratus prajurit tua itu mati. Tangannya menekan ke depan, raja-raja yang jatuh mati satu demi satu. Ada fluktuasi mengerikan yang tercipta, kabut berdarah meletus, pemandangan mengerikan. Ini justru serangan dari seorang kaisar setengah abadi. Bahkan dari jutaan dan jutaan li jauhnya, dia membawa niat membunuh dan kesedihan, memusnahkan semua makhluk kegelapan di daerah itu begitu saja. Adapun batu kecil baru dan prajurit lama, mereka semua dikirim jauh dari tempat itu. Namun, dia masih harus membayar harga untuk melakukan ini. Dia bertarung melawan tiga kaisar setengah abadi, jadi terganggu seperti ini menghabiskan semangatnya, menyebabkan dia menderita luka serius lagi. Kaisar bulu, kaisar agung, dan kaisar abu-abu semuanya dingin dan tanpa emosi. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan diri mereka menderita kerugian. Ekspresi mereka dingin, apa yang disebut perasaan dan emosi sudah lama terputus oleh mereka. Itulah mengapa ketika mereka mulai bertarung, terkadang mereka benar-benar sangat menakutkan, benar-benar tak tergoyahkan oleh apapun di luar. Peng-peng. Si Hao sekali lagi mulai bertarung melawan tiga kaisar setengah abadi. Benar saja, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, keseimbangannya sudah lama rusak. Meskipun dia merasakan kesedihan dan kemarahan di dalam, merasakan gelombang kemarahan yang menakutkan, membuatnya meledak dengan aura yang paling menakutkan, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tubuhnya meletus dengan darah. Mereka bertarung dengan intens, sosok mereka terjalin. Pada akhirnya, Si Hao terhuyung mundur, tidak bisa bertahan lagi. Tubuhnya mengejutkan, hampir pecah berkeping-keping di sini. Terlepas dari ini, seluruh tubuhnya kulit melilit tulang. Sementara itu, daging tiga kaisar agung sedikit lebih penuh, sedikit darah esensi terbentuk di tubuh mereka. Ayah. Batu kecil yang baru khawatir, berjuang, membantai jalan ke depan lagi. Terlebih lagi, saat ini, dia mulai mengorbankan dirinya, berharap untuk mengembalikan kekuatan Si Hao yang kuat. Sepanjang jalan, ada seorang raja abadi yang jatuh yang muncul lagi, ingin menghentikan batu kecil yang baru. Uh. Batu kecil yang baru sangat gagah berani, menghadapi mereka semua. Tinju menghantam ahli itu lagi dan lagi, darah mengalir deras ke segala arah. Dia seperti dewa perang muda yang tak tertandingi. Harus dikatakan bahwa keberanian silsilah klan batu luar biasa. Dia mewarisi bakat dan keberanian Si Hao, membantai musuh seperti sedang mencabuti rumput liar, mengukir jalan melalui musuh yang kacau balau. Para prajurit tua mengikutinya, mengacungkan sepanduk raja abadi dan mengaktifkan formasi tingkat raja. Mereka berkoordinasi dengan batu kecil yang baru, melindunginya di tengah. Ayah. Batu kecil yang baru diam-diam berteriak, memintanya menerima esensi darah dan kekuatan jiwanya. Dia adalah pewaris Si Hao, mengalir di dalam dirinya adalah darah kaisar surgawi huang, membawa jejak warisan kehidupan Si Hao. Ketika batu kecil yang baru melihat ayahnya dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mungkin sekarat di sini, dia melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan jiwanya sendiri dan darah dasar yang sebenarnya. Pada saat itu, dia menjadi sangat lemah. Ini awalnya adalah anak muda yang kuat dan galak yang mencapai status raja abadi, yang dikenal sebagai salah satu individu di domain abadi dengan potensi terbesar, namun sekarang, sepertinya dia sudah kehilangan semua vitalitasnya. Batu kecil yang baru segera jatuh, seluruh tubuhnya gemetar, putus asa dan lesu. Dia tidak ragu untuk membayar harganya, tidak peduli bagaimana Si Hao akan menolaknya, menawarkan dirinya terlebih dahulu. Ada semacam reaksi alami antara ayah dan anak. Dada Si Hao sangat kesakitan, seluruh tubuhnya bahkan terbakar, ingin meledak. Seluruh tubuhnya gemetar. Anakku. Tubuh Huang sudah tidak memiliki darah yang tersisa, atau dia akan lama meneteskan air mata darah, merasa sangat sedih. Dia meraung ke surga. Batu kecil yang baru, sejak dia lahir, tidak pernah menerima cinta dan memanjakan orang tuanya di segel untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, segel itu dibatalkan oleh Si Hao, memaksanya untuk menempuh jalur kultivasi. Saat itu, tanpa orang tua di sisinya, tanpa orang-orang terkasih yang merawatnya, ia hanya bisa berkultivasi seorang diri. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, Si Hao merasa dadanya seperti tercekik, sangat mengerikan. Sekarang, putra satu-satunya menawarkan dirinya seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa seolah-olah isi perutnya terbelah. Anak saya. Dia meraung, air mata darah akhirnya mengalir keluar. Itu karena kekuatan darah dan jiwa itu mengalir deras. Itu dari asal yang sama dengan dirinya, sekarang diserap oleh tubuhnya, diam-diam tiba, memberikan tubuhnya beberapa kekuatan hidup. Membunuh. Kesedihan tak berujung Si Hao berubah menjadi gelombang niat membunuh yang membara. Hong. Dia membantai sampai dia menjadi gila, dengan panik menghadapi tiga kaisar setengah abadi. Vitalitasnya bangkit kembali, sedikit pulih. Dengan suara peng, kaisar abu-abu diledakkan sampai tubuhnya hancur berkeping-keping dan terbang keluar. Ah. Feather Emperor mengeluarkan raungan marah, berteriak. Itu karena sayap langsung dirobek oleh Si Hao, membawa sedikit darah saat terpisah darinya. Pertempuran ini sangat menakutkan, bahkan Si Hao mengalami luka serius, lengan kanannya terpisah. Mereka dapat menggabungkan kembali tubuh mereka, tetapi konsumsinya terlalu mengejutkan. Sedikit darah esensi yang mereka kumpulkan sebelumnya akan benar-benar habis lagi. Tiga kaisar setengah abadi yang hebat juga menjadi gila, dengan panik melahap darah di dalam raja yang jatuh. Pada akhirnya, pasukan besar kegelapan segera kehilangan banyak pemimpin yang kuat. Ayah, batu kecil yang baru berteriak lemah. Dia berjuang, melakukan pengorbanan lagi, ingin mempersembahkan bagian terakhir dari jiwa dan darahnya. Mata para prajurit tua itu merah. Mereka semua menopang tubuh mereka yang hancur, semuanya bergegas keluar, mengelilinginya. Anak, jangan. Mereka meraung. Ayahku ada di sana, dia membutuhkanku. Batu kecil yang baru berkata dengan lemah. Seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, sangat tidak berdaya, menurun. Jelas bahwa tiga kaisar setengah abadi memperhatikan kelainan di sini, menyadari alasan mengapa si Hao menjadi kuat kembali. Mereka mulai gila-gilaan mengambil tindakan. Namun, bagaimana si Hao bisa tahan dengan mereka yang membantai? Dia menjadi gila, sepenuhnya menggunakan semua metode yang bisa dia pikirkan untuk menjatuhkan mereka bersamanya. Dia mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka semua pasti akan mati. Cepat, korbankan aku, aku tidak punya kekuatan lagi. Berikan darah dan jiwaku untuk ayahku. Batu kecil yang baru berkata dengan lemah. Para prajurit tua meneteskan air mata. Bagaimana mereka bisa tahan melihat pemandangan ini? Air mata lama menetes di wajah mereka. Aku akan melakukannya sendiri. Batu kecil yang baru dengan paksa duduk kembali. Tidak, kalian semua, bawa dia pergi. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan baju besi perak berjalan. Dia meraih lengan batu kecil yang baru, menggendongnya dan membawanya ke tentara tua. Nak, biarkan pamanmu yang tidak berguna ini menggantikanmu. Aku juga memiliki darah yang berasal dari sumber yang sama dengan ayahmu. Pria parubaya ini berkata. Dia sedikit sedih, seolah-olah dia membawa terlalu banyak penyesalan dalam hidup ini. Namun, pada saat ini, pancaran paling kuat secara bertahap muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah sepenuhnya mempercayakan hidupnya pada sesuatu. Dia adalah Qin Hao, adik Huang. Paman, batu kecil yang baru berteriak lemah. Cepat dan pergi, Qin Hao berkata, meminta para prajurit tua untuk membawa batu kecil yang baru pergi. Kemudian, dia meraung ke arah langit. Dengan suara peng, tubuhnya hancur, dia mengorbankan dirinya di sini. Paman, batu kecil yang baru berteriak. Dia tahu tentang paman ini, dan juga tahu tentang masa lalunya. Dia tidak pernah menyangka paman yang terbiasa diam selama bertahun-tahun ini akan melakukan ini. Kamu adalah anak dengan potensi. Paman tidak berguna, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Suara Qin Hao terdengar. Dia sangat tegas dan teliti, hidupnya akan mencapai akhir. Singkirkan mereka semua. Kaisar bulu meraung. Satu pikiran menutupi semua hal, menghancurkan tanah itu, ingin memusnahkan semua orang yang disayangi si Hao. Namun, si Hao menjadi gila, bertarung melawan mereka. Pertempuran mereka di Bendungan mencapai, dengan paksa mendorong mereka kembali ke Realem si lagi. Dia tidak bisa membiarkan ketiga kaisar setengah abadi ini melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, matanya juga terasa seperti terbelah. Adik laki-lakinya sendiri juga berjalan di jalan ini, namun dia tidak bisa menghentikannya. Qin Hao, pergi dari sini. Si Hao meraung dengan marah. Dia tidak ingin melihat pemandangan ini. Di kejauhan, sekelompok makhluk kegelapan muncul, berkumpul di sana, raja-raja yang jatuh memimpin jalan. Mereka menghentikan darah dan jiwa Qin Hao, mencegahnya mengorbankan mereka secara normal. Sisa dari delapan ratus tentara tua membantai jalan keluar bersama, mata mereka menjadi merah. Bagaimana mereka bisa membiarkan darah dan jiwa Qin Hao hilang tanpa hasil. Namun, raja-raja yang jatuh ini terlalu kuat, mereka tidak bisa menghentikan mereka. Kalian semua kotoran yang hidup dalam kegelapan, tersesat. Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Sepasang pancaran pupil ganda merobek dunia, terlalu cemerlang. Dengan suara peng, bahkan lebih langsung mencabik-cabik raja yang jatuh. Ini adalah pria yang sangat muda, tetapi tubuhnya membawa aura perubahan besar. Selain itu, matanya bahkan lebih menakutkan daripada yang bisa dibandingkan, sepasang pupil ganda yang bisa menempa langit dan bumi, serta menghancurkan semua hal. Dia adalah Si Yi. Ini juga seseorang yang sebelumnya melawan Si Hao sampai dia setengah lumpuh dalam pertempuran yang adil, seseorang dari generasi yang sama, meskipun dia sendiri hampir mati juga. Dia mencapai posisi raja abadi, membantai jalannya ke sini. Ketika dia mengambil tindakan, kemampuan surgawi yang paling kuat ditampilkan, satu gerakan memutuskan hidup dan mati, membuat raja yang jatuh meledak. Membunuh. Si Yi murid ganda meraung. Rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran hebat yang menakutkan. Saat ini, pupil matanya sangat cemerlang sehingga mereka tidak bisa menatap lurus ke depan. Simbol menutupi murid-murid itu dengan rapat, misterius dan tak terduga, memiliki kekuatan surgawi yang mengejutkan, membantai jalannya sampai bahkan raja abadi pun gemetar. Kalian semua, tersesat. Si Yi murid ganda meraung. Tubuhnya meliup-liup, karena harga yang dia bayar terlalu mahal. Membunuh raja abadi seperti ini, memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan secara alami terlalu melelahkan. Jika ini adalah pertempuran normal, bagaimana satu gerakan bisa membunuh raja abadi yang jatuh? Uh! Raja jatuh lainnya dihancurkan oleh pancaran pupil ganda. Makhluk kegelapan lainnya tidak berada di level yang sama dengannya. Mereka semua hancur berkeping-keping oleh telapak tangan, terkubur dalam kehampaan. Sepupu. Darah dan jiwa Qin Hao masih belum menyebar. Ketika dia melihat Si Yi, dia dengan lemah berteriak. Kamu juga, tersesat juga. Si Yi dengan dua murid berkata, tidak sopan sedikitpun kepada Qin Hao. Tangannya melambai, mengambil darah dan jiwanya, menggabungkannya, dan kemudian dia melemparkannya ke kejauhan. Tidak, aku masih ingin mempersembahkan diriku sebagai korban. Qin Hao meraung. Apa gunanya sedikit darah itu? Itu bukan darah warisan kehidupan Si Hao dan Anda sendiri, bahkan bukan raja abadi. Pergi saja, Si Yi melambaikan tangannya dengan dingin, mengirimnya keluar. Kemudian, dia mulai menawarkan dirinya di sini. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Membunuh. Sembeli kotoran kegelapan itu, beberapa orang berteriak. Misalnya, mata semut tanduk surgawi berwarna merah tua, sekarang membantai ke arah luar. Sepuluh raja mahkota memegang pohon dunia di tangan, sangat ganas dan mendominasi, menyapu dengan ganas. Jagal, di bawah amarahnya yang tak ada habisnya, melepaskan pembantaian berdarah. Bab 2002 perubahan tidak normal. Teriakan perang mengguncang langit di domain abadi. Orang-orang luar biasa dari semua pihak mengambil tindakan, membalas melawan pasukan besar kegelapan. Tubuh Si Yi pecah, berubah menjadi hujan cahaya, membungkusnya di sekitar gumpalan darah asli. Kemudian, dia dengan ganas naik ke langit, kecemerlangannya yang menyelaukan menerangi kubah langit. Dengan suara Hong, fluktuasi yang intens mengguncang seluruh dunia ini, banyak orang merasa sedih ketika melihat pemandangan ini. Individu dengan murid ganda dari satu generasi, seseorang dengan bakat yang tak tertandingi di antara raja-raja abadi akhirnya berpisah di sini. Heh, haha, Kaisar Agung tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Apakah menurutmu darah raja abadi akan efektif? Ini benar-benar menggelikan. Grey Emperor mencibir, tidak peduli sedikitpun. Di matanya, terlepas dari darah sejati yang membawa jejak kehidupan Si Hao, misalnya, darah pewarisnya sendiri, kelanjutan hidupnya memiliki efek ajaib, semua efek darah lainnya tidak akan terlalu besar. Namun, hasilnya di luar prediksi setengah Kaisar Abadi. Ketika jenis darah ini dikorbankan, diam-diam, itu sebenarnya dengan cepat diserap oleh tubuh Si Hao di udara, bergabung dengannya, meningkatkan vitalitasnya. Ini membuat Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu terkejut. Penyebab masa lalu, efek hari ini telah dikembalikan kepada Anda. Ini adalah kata-kata terakhir Si Ye. Kemudian, area langit itu menjadi benar-benar gelap, sosoknya tidak terlihat. Hanya sedikit orang yang tahu tentang karma yang dia bicarakan. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi penentu ini? Si Hao sedih. Dia benar-benar tidak ingin klannya menjadi seperti ini. Dia jelas tahu apa yang dimaksud oleh karma Si Ye. Di masa lalu, Si Ye dengan dua murid memperoleh tulang makhluk tertinggi Si Hao, yang terkandung di dalamnya adalah seutas darah sejati. Sekarang, setelah menawarkan dirinya, efeknya sangat berguna untuk Si Hao. Itu karena memang masih ada seutas darah sejati masa lalu Si Hao yang mengalir di tubuh individu bermata dua. Hong. Aura Si Hao melonjak, membuat tiga Kaisar setengah abadi merasa menahan rasa takut. Saya mengerti. Di kejauhan, Qin Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu di mana darah yang sebenarnya disembunyikan. Meskipun dia bukan raja abadi, dia masih juga memiliki darah Si Hao di dalam dirinya. Sebelumnya, Si Ye menghentikannya karena niat baik, ingin melindungi hidupnya. Aku juga datang. Qin Hao merilis raungan rendah. Tepat pada saat ini, dia tidak merasa ragu, sekali lagi melakukan pengorbanan. Dia sangat tegas, berubah menjadi darah dan roh, bergemuruh dan menawarkan dirinya keluar. Saat itu, ketika Si Hao hampir mati, sebelum dia meninggal, dia memberikan tulang tertingginya kepada Qin Hao. Di dalam tubuhnya juga ada sedikit darah asli Huang, sekarang masih ada. Pertarungan hebat Immortal Domain sangat intens. Sementara itu, di Laut Realem di luar bendungan, itu bahkan lebih menyedihkan. Si Hao memperoleh darah sejati, memungkinkan energi darahnya berkembang secara bertahap. Bahkan jika itu hanya sedikit, setelah merawat tubuhnya yang layu, itu juga sangat berbeda. Orang bisa melihat betapa hebatnya konsumsi mereka sebelumnya. Darah sejati ini setara dengan primer, benih yang bisa membuat tubuh layu seseorang melonjak dengan kekuatan hidup. Dalam domain abadi, para ahli dari semua pihak bertempur dalam pertempuran berdarah. Membunuh. Sepuluh Raja Mahkota mengacungkan pohon dunianya, menyapu semua yang ada di jalannya. Kekuatan pohon berharga di tangannya sangat luar biasa, hamparan makhluk kegelapan terhapus dengan setiap serangan. Bahkan jika dia bertemu Raja Kegelapan, dia masih sangat kuat. Hong. Dia menemukan pertandingannya. Ada sosok yang sangat mendominasi di antara makhluk kegelapan yang menyimpan harta karun besar. Dia membantai jalannya, menghalangi sepuluh Raja Mahkota. Pertempuran besar meletus. Segera setelah itu, darah memercik keluar, pertempuran mereka sangat intens. Di langit yang jauh, di tempat lain, eksilid imortal melayang seperti roh. Dia mengenakan pakaian biru, menyendiri dan dari dunia lain, saat ini sedang berperang hebat melawan makhluk kegelapan terbaik. Uh! Cahaya darah berkedip. Ada Raja Abadi lain yang jatuh yang meninggal, darahnya memercik ke langit dan bumi. Metode eksilid imortal mengejutkan, menebas seorang raja. Mengaum. Di tempat lain, seorang kilin meraum. Sisi imortal domain berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, kilin seputih salju yang berlumuran darah, seluruhnya berwarna merah tua, melompat keluar dari rawa berwarna darah. Namun, itu cukup disayangkan. Sebuah tangan gelap besar turun, mengelilingi langit kosmos. Dengan suara pu, itu meledak menjadi pancaran darah. Sedikit putih, lunar jadi rabit berteriak dalam kesedihan. Kilin itu persis yang dia selamatkan sebelumnya. Setelah tumbuh dewasa, itu lama menjadi sangat kuat. Meskipun tidak mendominasi seperti semut bertanduk surgawi, itu masih cukup tangguh. Namun, itu dihancurkan oleh telapak tangan raksasa kegelapan, baik tubuh dan jiwanya binasa. Meninggalkan. Setelah teriakan, naga merah membantai jalannya. Sebagian besar sisik yang menutupi tubuhnya telah terlepas, penampilannya sangat menyedihkan. Itu membantai jalannya, datang dari medan perang lain ke tempat ini. Itu adalah murid si Hao, terlebih lagi keturunan dari sepuluh iblis, hubungannya dengan semut tanduk surgawi dan kilin putih dekat. Sekarang kilin putih meninggal, rasanya sangat sedih. Namun, naga merah memahami bahwa jika ia mencoba bertahan di sini, mereka juga akan mati, itulah sebabnya ia membawa kelinci giok bulan pergi bersamanya, dengan cepat pergi. Sial. Semut tanduk surgawi juga mengambil tindakan. Dia sekarang yang paling kuat di antara sepuluh setan. Di tangannya ada klub emas abadi yang rusak. Dia mengirimnya ke bawah, menghadap raksasa itu secara langsung. Kekuatan ekstrim, kekuatan surgawi menghancurkan dunia. Uh! Semut tanduk surgawi batuk darah, tubuhnya terhuyung mundur. Namun, mulut raksasa kegelapan itu juga meneteskan darah hitam, juga mundur beberapa langkah. Ini sangat menakutkan. Semut tanduk surgawi benar-benar bisa menghadapi raksasa secara langsung. Segera setelah itu, seluruh tubuh semut bertanduk surgawi bergetar. Gelombang aura menakutkan melonjak. Dia memasuki kondisi mengamuk, bertarung habis-habisan melawan raksasa kegelapan ini. Sial! Pada akhirnya, raksasa kegelapan itu dihancurkan oleh klub emas besar semut tanduk surgawi sampai dia mundur, darah terbatuk keluar dari mulutnya, sebenarnya tidak dapat mengambil keuntungan, malah harus mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Ketika mereka membantai sampai titik ini, yang berani menang dan yang pemalu binasa. Keganasan seseorang sangat penting. Semut tanduk surgawi benar-benar bangkrut. Akibatnya, dia menyapu semua yang ada di depannya, menjadi semakin ganas, secara bertahap mendapatkan jenis aura yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, ada beberapa ahli yang mengambil tindakan pada saat yang sama, mengelilingi semut bertanduk surgawi, ingin menyingkirkannya. Kalian semua berani bertindak kejam. Tukang jagal meraung. Dia berteriak dari kejauhan, mengulurkan tangan yang besar dan menyerang ke depan. Uh! Pancaran darah menyembur keluar. Ada raja-raja yang jatuh yang meninggal. Mengikuti serangan jagal, tuan pemakaman, dan lainnya, sekelompok makhluk kegelapan lainnya mundur, tentara musuh membantai sampai semuanya berantakan. Namun, ini hanya kemenangan kecil. Domain imortal terlalu besar, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, pembudidaya domain abadi memasuki keadaan pasif. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk kegelapan. Ketika si hau berbalik, dia kebetulan melihat sebuah adegan. Ada sosok berpakaian putih yang pakaian saljunya berwarna merah cerah karena darah, seperti bunga prem. Dia mati begitu saja, dibunuh oleh makhluk kegelapan. Itu adalah putri Yao Yue, yang kehilangan nyawanya karena pasukan kegelapan yang hebat. Pada saat yang sama, tidak semua orang memiliki karakter pantang menyerah, berani mengorbankan hidup mereka sendiri dan berjuang sampai akhir. Ketika kekacauan turun, ada beberapa klan dari domain abadi yang sudah lama membelot ke istana kuno bimbingan. Ningcuan, apakah kamu benar-benar membelot ke alam asing? Sepuluh Raja Mahkota Meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda yang menakjubkan yang sama terkenalnya dengan dirinya benar-benar membelot ke kegelapan, memilih untuk menjadikan makhluk immortal domain sebagai musuhnya. Di depannya ada seorang pria yang menyendiri. Harus dikatakan bahwa gayanya luar biasa, penuh keanggunan, penampilannya lebih cantik daripada banyak wanita. Tepatnya enam Mahkota Raja Ningcuan. Itu tidak bisa disebut pengkhianatan. Darah kegelapan sudah mengalir di tubuh leluhurku dan aku adalah keturunan mereka, jadi ini tidak lebih dari kembali ke tempat asalku. Ningcuan tetap sangat tenang. Membunuh. Sepuluh Raja Mahkota membantai jalannya ke depan, auranya sangat menakutkan. Ningcuan tidak mencapai alam Raja Abadi. Meskipun dia menakjubkan dan brilian, dia masih sedikit aneh. Dia berbalik untuk pergi, Raja Abadi yang jatuh di sisinya menghadap sepuluh Raja Mahkota. Di masa lalu, garis keturunan pelindung sembilan surga sepuluh bumi juga makhluk kegelapan. Ningcuan berbalik dan berkata, Bahkan sekarang, kamu masih ingin menghasut ketidakharmonisan. Sepuluh Raja Mahkota berteriak. Namun, dia juga memiliki kecurigaan. Itu karena garis keturunan Dugu Yun, darah mereka terkadang menjadi hitam, seolah-olah terkorosi. Sementara itu, Dugu Yun adalah keturunan dari garis keturunan pelindung. Leluhurku memang telah terkorosi oleh kegelapan, tetapi setelah bangkit kembali, dia memilih untuk kembali ke Domain Abadi. Dia seperti tuan pemakaman yang bertarung dengan kita berdampingan, sudah memutuskan semua hubungan dengan kegelapan. Dugu Yun muncul. Dia berkultivasi selama dua juta tahun, sekarang benar-benar abadi. Masih ada jarak dari tingkat Raja Abadi. Membunuh, Dugu Yun membantai jalannya menuju Ningcuan. Sementara itu, sepuluh Raja Mahkota melakukan pertempuran besar melawan Raja yang jatuh. Domain Abadi menjadi semakin kacau, pertempuran hebat meletus di semua tempat. Para ahli muncul dalam jumlah besar, individu heroik terus berjatuhan. Mengaum. Di dekat bendungan, terdengar suara gemuruh yang hebat. Gelombang cahaya yang menyala-nyala naik di sekitar tubuh si Hao. Dia memperoleh nutrisi darah sejati, auranya terus naik. Pada saat yang sama, yang juga pada saat ini, dia tahu tentang akhir dari penguasa wilayah terlarang, tengkora kristal, tulang lengan emas, dan lainnya. Mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka hanyalah wasiat yang tersisa, berumur panjang melewati waktu kematian mereka. Ketika pasukan besar kegelapan tiba, mereka memilih untuk bertarung. Di masa lalu, mereka binasa tepatnya di Realmsi. Sekarang, mereka hanya wasiat yang tersisa, sudah tidak banyak menyesal dalam hidup ini. Mereka berjuang sampai akhir, sudah pergi. Ketika si Hao mengetahui hal-hal ini, dia merasa sangat sedih di dalam. Dia bahkan tidak bisa menyaksikan adegan terakhir dari penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan lolongan. Meskipun bagi mereka, kematian adalah jenis pelepasan, itu tetap membuat si Hao merasa sedih dan emosional. Uh! Dia melihat Ningcuan bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Dugu Yun. Pada akhirnya, keduanya saling menjatuhkan. Dia melihat pohon berharga Ten Crown King meledak. Ada raksasa yang bergegas, lebih dari satu, menyerangnya pada saat yang sama, bahkan menghancurkan pohon dunia. Mengaum! Sepuluh Raja Mahkota meraung, rambutnya acak-acakan. Dia benar-benar kuat, dengan paksa membantai jalan berdarah. Jagal dan Tuan Pemakaman tiba, terus mengambil tindakan, membunuh beberapa raksasa kegelapan. Di sisi lain, eksilat imortal sayangnya jatuh dalam pertempuran. Dia sangat kuat, dan juga sangat mempesona, tetapi dia dikelilingi oleh Raja-Raja Abadi yang jatuh. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia menghadapi rintangan yang mustahil. Pada akhirnya, darahnya memercik ke langit berbintang. Itu terlalu menyedihkan. Bahkan si Hao merasa sangat disayangkan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Adegan-adegan itu semua disaksikan oleh si Hao, jiwanya sangat terguncang. Itu adalah orang-orang dari generasinya, sekarang tidak banyak yang tersisa. Mereka semua terbunuh dalam kekacauan besar. Pada saat itu, dia merasakan energi darahnya melonjak dan bergerak. Dia ingin menjadi gila, auranya juga melonjak lebih kuat. Saat ini, batu kecil yang baru menawarkan dirinya, masih memilih untuk melakukan ini, semua agar ayahnya bisa menjadi lebih kuat. Para prajurit tua yang menjaga batu kecil yang baru semuanya mengeluarkan raungan kesakitan yang luar biasa. Ahoho! Tepat pada saat ini, seekor naga raksasa primitif bergegas keluar. Tepatnya nomor dua di bawah langit. Tubuhnya compang kemping, berlumuran darah, sekarang membantai jalan keluar. Itu juga melindungi batu kecil yang baru. Namun, dia memilih untuk mengorbankan dirinya, jadi nomor dua di bawah langit. Kakek burung ini juga tidak bisa mengubah apapun. The Ecliptic Immortal Gold Taois dan dirinya sendiri menderita luka serius, kegelapan menggerogoti tubuh mereka. Mereka selalu mengasingkan diri, tetapi sekarang bergegas keluar. Uh! Para prajurit tua terbunuh dalam jumlah besar. Nomor dua di bawah langit juga jatuh dari langit, darahnya mewarnai bumi yang besar menjadi merah. Ah! The Ecliptic Immortal Gold Taois menyerang, melawan Raja Kegelapan, bertarung sampai tubuhnya meledak. Dia memiliki tubuh emas abadi, namun saat ini, masih hancur berkeping-keping. Adegan ini semua muncul di mata si Hao. Teman-teman masa lalunya meninggal satu demi satu, semuanya hilang. Itu membuat gelombang emosi dalam dirinya meledak. Hong! Gelombang kecemerlangan yang mempesona melonjak di sekitar tubuh si Hao, sangat mempesona. Ini terutama terjadi setelah batu kecil yang baru mengorbankan dirinya, warna itu menjadi lebih cemerlang. Seolah-olah seluruh tubuhnya mengalami jenis transformasi berwarna darah, seolah-olah diri lain akan berjuang keluar dari tubuhnya yang hancur. N. Jenis Aura ini. Petik 2 Kaisar Bulu terkejut. Dia merasakan gelombang kengerian. Jenis pancaran menyeramkan ini seperti awan darah. Saat menyebar, itu membuat si Hao terlihat sangat menakutkan. Hentikan dia, jangan biarkan dia mengalami transformasi. Kaisar Bulu berteriak. Tiga kaisar setengah abadi yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama, semuanya berusaha menghentikannya. Saat ini, di langit di atas dan di bumi di bawah, terlepas dari apakah itu domain abadi, bumi pemakaman atau dunia bendungan dan laut alam, semua orang merasakan aura gemetar jiwa. Tubuh si Hao yang hancur mulai retak, seolah-olah dia mencoba untuk berjuang bebas dan muncul sebagai diri baru. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa benar-benar berhasil. Apakah dia masih ingin menjadi kaisar abadi dengan sia-sia? Grey Emperor berkata dengan suara rendah. Ketika kata-kata ini terdengar, seolah-olah dunia yang melenyapkan bencana terdengar, langit terguncang, kilat terjalin dan bergemuruh dengan kebisingan. Aku tidak ingin kalian semua mati, aku ingin jejak hidupmu muncul lagi. Di Realmsi, si Hao meraung ke langit, suaranya bergetar melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Ada gelombang aura menakutkan tak terbatas yang melanda dunia yang berbeda. Bab 2003 Transformasi Ekstrim Hati si Hao kesakitan, rambutnya acak-acakan. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, jejak air mata mengalir dari sudut matanya. Ada perasaan putus asa yang menyelimuti dirinya. Suaranya seperti guntur, mengguncang daerah tak berujung, auranya tak terbatas di luar perbandingan. Orang-orang yang dia kenal dan ahli yang tidak dia kenal binasa satu demi satu. Di dunia yang hebat ini, tidak banyak orang dari generasi yang sama dengannya yang tersisa. Bahkan putranya sendiri tewas, berubah menjadi darah dan roh, membuatnya merasa lebih terluka. Dia mengorbankan dirinya di dunia yang kacau ini, namun Huang hanya bisa menyaksikan saat itu terjadi. Seberapa suram dan menyedihkan hal ini. Dia berdiri di puncak mutlak setengah kaisar abadi. Biasanya, dia harus bisa memandang rendah dunia, di masa lalu dan sekarang, namun dia tidak bisa melihat orang-orang yang dia cintai, tidak mampu melindungi putranya, teman-teman lamanya dan seniornya, semuanya disegel satu demi satu. Mereka yang meninggal-meninggal, mereka yang terluka-terluka, terus berjatuhan satu demi satu. Dunia yang kacau ini terlalu kejam, semua raja melolong dalam kesedihan, menangis dengan air mata darah. Akhir cerita mereka semua sangat menyedihkan, sangat tragis. Domain abadi yang dulunya sangat mulia sekarang menuju penurunan. Seluruh dunia retak, seolah-olah dipukuli hingga hancur. Itu adalah senja pertumpahan darah, senja individu yang kuat, senja abadi. Semua orang yang gagah berani, brilian, kuat, abadi. Orang-orang itu, warisan itu, klan-klan hebat itu, legenda itu semuanya menjadi bukan apa-apa. Sebuah usia berakhir. Ini adalah kesimpulan dari jenis peradaban. Akhir dari sebuah era yang hebat. Si Hao benar-benar ingin menjadi gila. Dia membantai sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya menjadi gila. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih, bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal. Dia sudah menuangkan semua yang dia miliki ke dalam pertempuran ini. Di laut alam, ombak besar terbalik, tulang naik dan turun, melonjak kuat karena raungan seorang kaisar setengah abadi. Tiga kaisar setengah abadi mengambil tindakan pada saat yang sama, mengelilingi dan menyerang si Hao pada saat yang sama, mencoba menghentikan transformasinya. Mereka takut bahwa dia mungkin benar-benar mencapai status kaisar abadi di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan, mereka tidak tega melihatnya terjadi. Membunuh. Kaisar bulu menggerakkan sayap surgawinya. Hujan cahaya yang menyilaukan muncul, seluruh tubuhnya seolah-olah tertutup pakaian perang yang tidak akan mati. Di tangannya ada tombak perang kaisar, saat ini, itu ditusukkan ke si Hao dengan kekuatan penuh. Feder Emperor sangat mengejutkan dan kuat di dunia. Setelah auranya tersebar, membelah langit, gelombang di dalam realm si yang mewakili dunia yang hancur terus-menerus dihancurkan di bawah hujan cahaya yang dilepaskan dari tubuhnya. Tombak perang itu berwarna merah kirmizi seperti darah, kekuatannya terlalu besar. Berputar-putar di ujung tombak adalah sungai waktu yang panjang, menembus waktu tanpa akhir. Itu menekan ke depan, kekuatannya tak tertandingi. Sial! Si Hao mengacungkan pedang abadi, meretas keluar. Tempat ini segera dihancurkan, realm si meledak, kekacauan utama menutupi langit dan bumi. Kemudian, dua sosok dengan cepat terjerat satu sama lain. Pancaran pedang yang menyala-nyala dan tombak perang yang menakutkan seperti kilat yang menyilaukan, terbang di atas garis demi garis. Kemudian, hujan darah mengalir, pemandangan tidak teratur muncul di langit lagi dan lagi. Ini adalah perubahan dari realm si. Di antara perubahan ini, ada klan yang naik dan turun, ahli yang musnah. Ada adegan penciptaan dunia dan adegan kiamat. Ini semua adalah hal yang terjadi di masa lalu. Hong! Tempat ini meledak menjadi kekacauan. Kedua ahli itu bentrok. Ini adalah lautan dunia, setiap gelombang dunia yang berbeda. Namun, di bawah kekuatan menakutkan mereka, surga meluapkan gelombang besar dan laut besar di dekatnya malah menguap. Membunuh! Kaisar Abu-Abu mengambil tindakan. Seluruh sosoknya mengjulang di dunia, berdiri tegak di laut realm, seolah-olah dia telah ada untuk waktu yang tak terbatas. Tubuhnya yang besar mengeluarkan simbol-simbol yang misterius dan tak terduga. Ini adalah kutukan yang membentuk pola dao besar yang nyata. Dia membentuk platform pengorbanan di sini. Seluruh realm si dipenuhi dengan dunia hancur yang tak ada habisnya. Itu segera beresonansi, membentuk platform pengorbanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurkan semuanya. Dia meraung. Tujuannya sama dengan Kaisar Bulu, untuk menghentikan transformasi Si Hao, takut dia benar-benar menjadi Kaisar Abadi. Setelah teriakan ledakan, langit dan bumi bergetar, angin dan awan melonjak. Sebuah altar kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya, tampaknya mampu meledakan kubah langit muncul. Ini melepaskan kekuatan yang menakutkan, ingin menekan Si Hao. Weng! Kolam hukum Si Hao muncul, juga menjadi sangat besar, seolah-olah akan menyedot semua laut alam. Itu terbang untuk menaklukkan altar itu. Serahkan hidupmu. Kaisar Agung melepaskan teriakan singkat. Energi ungu naik dari timur, kecemerlangan tanpa akhir melonjak. Sebuah kekuatan besar menemaninya, memungkinkan seluruh keberadaannya untuk menyublim. Dia menjadi sangat cemerlang, seperti seorang raja yang lahir di bawah terik matahari ungu. Di bawah suara Kong Kiang, tubuh Kaisar Agung menjadi tertutup lapisan baju besi ungu. Ini adalah hasil dari penggabungan esensi, kekuatan magis, dan roh tubuhnya. Simbol dao besar yayasannya beredar. Hong! Kaisar Agung yang mengenakan baju besi raja meletus dengan surga yang dipenuhi cahaya warna-warni ungu. Telapak tangan kanannya seperti pisau, menebas ke arah si Hao. Kecemerlangan yang mempesona membentang selama jutaan dan jutaan li, memutuskan Realem Si. Ini adalah perjuangan hidup dan mati yang hebat. Tiga kaisar setengah abadi menghentikan si Hao, tidak ingin membiarkannya berubah. Saat ini, bagian luar tubuh si Hao berlumuran darah. Dia terbungkus dalam simbol dao besar yang mempesona, secepat kilat. Dia melengkung dan berkelok-kelok di laut Realem, bertarung dengan darah melawan tiga kaisar. Pada kenyataannya, retakan di permukaan tubuhnya menjadi semakin banyak, semakin terkonsentrasi, tetapi ada gelombang vitalitas yang berkembang di dalamnya. Dia memang mengalami jenis transformasi. Mengaum. Si Hao meraung, berjuang sambil putus asa, melawan tiga kaisar setengah abadi. Ketika dia memikirkan mereka yang mati, mereka yang tidak akan pernah dia lihat lagi, amarah dan kebencian di dadanya berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Niat bertarungnya melonjak, dia bertarung sampai dia menjadi gila, seluruh sosoknya menjadi gila. Darah memercik, jiwanya menjerit dan tubuhnya gemetar. Kemarahan memenuhi lautan kesadarannya, energi pembunuhan yang tak ada habisnya meletus. Si Hao habis-habisan, kekuatannya sendiri perlahan meningkat, kulit tuannya yang pecah-pecah berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang berkilauan, seolah ingin menghancurkan penjara tubuhnya, diri sejatinya yang baru mencoba untuk berjuang bebas. Mengaum. Kaisar bulu meraung, petir menyambar dan guntur menggelegar, hujan darah turun, mencoba menghentikan transformasi Si Hao. Begitu Kaisar setengah abadi pergi habis-habisan, para ahli yang terbunuh di masa lalu dan adegan kehancuran dunia semuanya muncul. Meskipun dia tampak surgawi, sayapnya seperti salju dan cemerlang, sebagai Kaisar setengah abadi, bagaimana dia bisa bangkit tanpa mengalami kesulitan apapun. Si Hao lama mengendurkan tangannya, melepaskan pedang abadi itu. Itu bentrok dengan tombak perang merah-merah di tangan Kaisar bulu. Sementara itu, dia sendiri juga membentuk jejak tinju, bertarung sengit dengan Kaisar bulu. Uh! Salah satu sayap Kaisar bulu robek, pancaran darah melonjak. Itu karena kekuatan Si Hao perlahan menjadi lebih kuat, jenis transformasi yang benar-benar terjadi. Tanpa disadari, kekuatannya menjadi kuat, mulai berkembang. Kaisar bulu berteriak, unggungnya berdarah. Setelah sayap dicabut, luka di sana mengerikan, tunggu tulang tertinggal mengerikan, darah terus mengalir. Setelah Si Hao bertarung sampai matanya memerah, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal ini? Dia dengan tangan kosong merobek sayap kuno ini, masih membantai jalannya ke depan, bersumpah untuk melenyapkan tiga bencana besar ini. Tiga Kaisar setengah abadi yang hebat cemas, bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Serahkan hidupmu, suara Si Hao mendung, matanya merah darah. Dia membantai sampai dia menjadi gila. Batu kecil yang baru mengorbankan darahnya sendiri untuknya, begitu banyak teman lamanya yang tewas, domain abadi hancur berkeping-keping. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang aneh, seolah-olah dia benar-benar gila. Namun, dalam hal niat membunuh, dia masih sangat terkonsentrasi, fokus pada Kaisar Bulu, bersikeras untuk membunuhnya, menggunakan metode paling kuat untuk menghadapi Kaisar Bulu yang hanya memiliki satu sayap tersisa. Hong! Ombak melonjak ke langit, Realem Si meletus dengan kekacauan. Radians bergegas ke surga di tempat ini, benar-benar mempesona. Cahaya tinju melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Si Hao merobek sayap Kaisar Bulu yang lain lagi. Saat darah memercik, menetes ke bawah, Realem Si diwarnai dengan warna yang cemerlang. Darah esensi Kaisar Bulu yang kental belum lama ini hancur lagi, darah esensinya memudar. Ah! Kaisar Bulu menjerit kesakitan. Dia dengan keras mengerahkan kekuatan, menyerang Si Hao dengan membunuh. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti ini sebelumnya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, Si Hao lama menyadari bahwa sumber kekuatan magis Kaisar Bulu ada di sayapnya, sangat penting baginya. Itulah mengapa Si Hao dengan panik mencabik-cabik mereka. Selama proses ini, Si Hao juga membayar harga yang ditentukan. Bahu kirinya ditembus oleh tombak, dadanya ditebas oleh telapak tangan Kaisar Bulu. Namun, semuanya sepadan. Saat ini, Kaisar Bulu sekali lagi kehilangan sejumlah besar darah esensi dan kekuatan magis, tubuhnya lemah. Si Hao langsung memberikan pukulan fatal. Telapak tangan dan jari-jarinya lewat, seni pedangnya luas dan dalam, merobek keabadian. Bahkan sungai besar waktu menjadi redup, menjadi tidak jelas. Peng! Kaisar Bulu jatuh keluar, tubuhnya compang kemping. Dia menderita lebih dari 100 garis pancaran pedang, tubuhnya tertutup rapat diretakan, banyak tulangnya bahkan patah. Namun, pada akhirnya dia masih seorang Kaisar setengah abadi. Bahkan jika dahinya dibelah, dia masih tidak akan mati, dia masih memiliki kekuatan bertarung. Dua ahli lainnya meraung, dengan panik mencoba menghentikan Si Hao. Jika Kaisar Bulu meninggal, maka situasi mereka juga tidak akan baik. Hong! Si Hao menendang sayap yang hancur di permukaan laut. Dia mengirim tinju yang menghantam Kaisar Agung, berbenturan dengan telapak tangan lapis bajar Raja Ungu itu. Percikan segera terbang ke segala arah. Itu karena orang ini sekarang menghalangi di depannya. Di bawah bentrokan yang memekakan telinga, tinju Si Hao mulai meneteskan darah, sebagian besar darahnya sendiri, serta darah musuh-musuhnya. Murid Kaisar Agung berkontraksi, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Permukaan tubuhnya menjadi redup. Ini terutama terjadi pada telapak tangannya, armor ungu bahkan terbelah. Ini adalah pengumpulan keterampilan Dao, baju besi bahkan dilemparkan dari esensi sumbernya, sekarang menderita luka. Hanya dalam pertempuran menentukan besar yang paling penting dia akan menggunakan set baju besi ini. Sekarang, itu hancur berantakan. Ah, Kaisar Agung meraung. Si Hao saat ini benar-benar gila, terus bertarung dengannya. Setelah mengambil keuntungan, dia menyerangnya sambil menghindari dua lainnya. Saat ini, Kaisar Agung menjadi target serangan Si Hao. Kaisar bulu untuk sementara menjadi lemah, dia tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, jadi Si Hao segera menyerang individu berikutnya yang merupakan ancaman terbesar. Uh! Jejak Tin Ju Si Hao menghantam dada Kaisar besar, meledakannya menjadi berkeping-keping. Apa yang sedang dipertimbangkan Huang saat ini bukanlah bagaimana cara membunuh musuh sepenuhnya, karena itu terlalu sulit. Dia perlu dengan hati-hati mengurangi kekuatan mereka. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghancurkan kekuatan musuh. Kaisar Agung berteriak dengan sedih. Cedera dari pukulan ini terlalu parah, banyak dari api roh primordialnya bahkan tersebar. Darah esensi yang dikumpulkan tubuhnya bahkan lebih habis, benar-benar musnah. Setelah baju besi Kaisar berwarna ungu hancur, fondasinya terluka. Membunuh. Si Hao berjalan di sekitar tubuh Kaisar Agung yang hancur, matanya merah seperti dua lampu darah dalam kegelapan. Niat membunuhnya tidak ada habisnya, sekarang mengunci Kaisar Abu-Abu. Ini adalah pertempuran besar antara hidup dan mati. Sudut mata Si Hao membawa jejak darah. Ketika dia menjadi gila, pipinya yang tampan bahkan tampak sedikit menyeramkan. Demi putranya, saudara-saudaranya, dan teman-teman lamanya, dia menjadi benar-benar muram dan tidak berperasaan, tanpa emosi. Dia untuk sementara menghapus sebagian perasaannya, satu-satunya kata di kepalanya adalah pembantaian. Dalam pertempuran besar ini, sebuah kepala terbang. Si Hao menghancurkan altar itu, melepaskan kepala Kaisar Abu-Abu, menghancurkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan dirinya ke depan, menyerang tiga Kaisar yang hancur dengan kejam, berharap untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Beberapa kulit tua di tubuh Si Hao terkelupas. Ada gelombang vitalitas yang berkembang yang menyebar. Tubuhnya yang terluka para perlahan pulih, gelombang fluktuasi memanjang keluar. Tidak mungkin kamu bisa berhasil. Kaisar Bulum Raung, ini belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi pada tubuh seseorang yang bangkit setelah mereka. Mereka tidak mau, dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikan apapun. Mereka tidak berdaya, secara bertahap dilemahkan oleh Huang yang menjadi semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan binasa. Hong, pada saat ini, di bagian tertentu dari sungai besar waktu, ada beberapa ledakan cahaya yang tiba-tiba menjadi sangat cemerlang, melepaskan pelangi surgawi yang cemerlang. Seolah-olah transformasi sihao memengaruhi domain ruang dan waktu lainnya. Saat ini, mayat yang hancur melayang di hamparan kosmos yang tenang. Kelopak matanya bergerak sedikit, hampir terbuka. Selain itu, mayat yang hancur mengeluarkan suara yang menembus ke laut realem, berlarut-larut dan mendung. Kenapa ada kebutuhan? Kenapa repot-repot? Bab 2004 Penatua Pemberantasan Dunia Dalam hamparan kosmos yang membosankan dan sepi, itu sedingin es dan gelap. Setelah jutaan dan jutaan tahun, tidak ada aura sedikitpun, namun hari ini, segalanya berubah. Mayat yang hancur tiba-tiba membuka matanya, pancaran menembus alam semesta yang agung. Dua garis pancaran bahkan lebih menakutkan daripada pedang abadi, terlalu tajam. Ketika seseorang melihat dari kejauhan, seolah-olah dua kilatan petir meletus dalam kegelapan, menghancurkan kedamaian. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia perlahan bangkit, diam-diam melihat ke arah ini. Seluruh tubuhnya yang layu secara bertahap memulihkan kekuatan hidup, memulihkan karakteristik yang hidup. Dia hanya memiliki satu kaki, kaki lainnya juga tidak memiliki sol, apalagi bertangan tunggal, cukup patah. Rambut di kepalanya kering kuning seperti rumput liar. Seluruh keberadaannya memberikan perasaan yang sangat kuno, seolah-olah dia telah mengalami akumulasi waktu. Weng! Dia mengangkat satu-satunya lengannya, mengguncang kosmos yang agung. Kemudian, dia menunjuk ke arah tertentu. Dengan suara Hong, di kedalaman tanah kegelapan, di dalam tanah kuno tempat darah mengalir, sebuah lengan bergerak. Tiba-tiba naik, melewati dinding alam dan muncul di sini. Kemudian, dengan suara peng, lengan kering yang terhubung dengan tubuh sesepu itu, menjadi utuh kembali. Pada saat yang sama, di kedalaman laut realem, ombak besar mengalir ke langit. Kaki patah yang membawa darah merobek langit, menghilang dari tempat itu. Ini membuat pikiran si Hao bergetar. Hong! Di kosmos yang membosankan dan sepi ini, seorang sesepu menghubungkan kakinya yang patah. Kemudian, kekosongan tak berujung terbelah, membentuk garis demi garis retakan hitam yang menakutkan, tidak diketahui ke mana mereka mengarah. Dengan suara Hong, Sol terbang dari tempat itu, menghubungkan ke tubuhnya yang hancur, melengkapi tubuhnya. Di tubuhnya ada pakaian hitam tua. Meskipun tubuhnya hancur, tidak diketahui berapa banyak era besar yang telah melayang di alam semesta, pakaian hitam itu masih ada di sana. Ada bekas darah di permukaan bajunya, penuh lubang. Dilihat dari penampilannya, itu sudah sangat tua. Pada saat ini, itu dihidupkan kembali dengan tubuhnya, kain yang hancur berkibar dan kemudian melepaskan kabut hitam yang meluap ke langit. Ini adalah materi sumber kegelapan yang tebal sampai tidak larut. Dalam kegelapan, tubuhnya bahkan tidak terlihat lagi. Hanya ada garis kurus keriput. Namun, pupilnya malah menjadi lebih cemerlang, seperti dua matahari kecil dalam kegelapan, menyelaukan dan mengerikan. Segera setelah itu, dia mulai bergerak. Dia melewati kehampaan dan menghancurkan dinding alam, membawa kekuatan tak berujung, turun ke laut alam. Pada saat itu, Realem Si melonjak. Kemudian, gelombang besar bergegas ke segala arah, menelan menuju langit. Ketika sesepu ini turun ke tempat ini, lautan meletus, dipaksa untuk bergegas ke segala arah. Tempat itu akan mengering, kekurangan air laut. Pakaian hitamnya berkibar-kibar, segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur. Sebuah bola cahaya hitam berputar-putar. Auranya menjadi sangat menakutkan. Justru karena inilah tidak ada apa-apa di dekatnya. Bahkan wilayah laut alam di bawah akan mengering. Penatua turun, tekanannya menekan segalanya. Makhluk ini tiba-tiba muncul, meninggalkan si hau tanpa pilihan selain membela diri. Penatua ini memiliki kekuatan kegelapan yang tak terbatas dan tak terukur, dia sangat kuat. Pada saat ini, situasi kaisar bulu, kaisar agung, dan kaisar abu-abu sangat buruk. Tubuh mereka telah dihancurkan oleh si hau beberapa kali, memotong jiwa mereka dari waktu ke waktu juga, berharap untuk benar-benar mengakhiri mereka. Ketika mereka melihat sesepu ini, ketika kaisar menyeret tubuh mereka yang hancur, terhuyung mundur, bergegas ke arah itu. Senior. Grey Emperor berbicara, sebenarnya menggunakan jenis alamat ini. Grand Emperor juga sangat sopan, juga memanggil Senior. Kaisar bulu arogan dan sombong, hanya menangkupkan tangannya, tidak memanggil individu senior ini, tetapi orang dapat melihat betapa mengejutkannya identitas orang ini, bahkan tiga kaisar setengah abadi yang sangat mementingkan dirinya. Kami hanyalah orang-orang dari jalan yang sama, mengapa ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Penatua berkata dengan anggukan. Kekuatannya sangat luar biasa. Ketika dia turun ke sini, tekanan membuat realemsi melonjak, gelombang jauh meluap ke langit, terus menerus menyerang kubah langit. Kekuatan kegelapan menyebar ke seluruh alam semesta. Dia membuat semua realemsi berubah menjadi warna hitam. Penatua itu agak sopan, memperlakukan kaisar agung, kaisar abu-abu, dan kaisar bulu secara setara, tidak sombong. Senior, Anda adalah kaisar pertama sejak penciptaan dunia, sementara kami datang setelahnya. Kami secara alami harus tetap hormat, kata kaisar abu-abu. Si Hao mendengar kata-kata ini dengan jelas. Pada kenyataannya, di belakang bendungan, beberapa raja abadi domain immortal juga mendengar ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kaisar pertama sejak penciptaan dunia, asal ini terlalu menakutkan. Kita semua adalah setengah kaisar abadi, kita semua sama. Kata yang lebih tua. Kemudian, dia melihat ke arah Si Hao dan berkata, mengapa ada kebutuhan? Pada level Anda, apa yang tidak bisa Anda lepaskan? Demi beberapa serangga, apakah itu sepadan? Anda dan saya adalah individu tingkat yang sama, hanya ada sejumlah kecil individu setengah tingkat kaisar abadi ini. Mengapa ada kebutuhan untuk saling membantai? Kamu telah memotong seluruh umat manusia, yang mengaku diri telah melampaui yang di atas. Saya tidak mau berbicara lebih banyak dengan Anda. Si Hao menjawab dengan suara sedingin es. Jika jumlah tahun yang kamu alami menjadi cukup lama, kamu akan bisa melepaskan semuanya. Tujuh emosi apa yang enam keinginan? Tanah air apa yang harus dikenang? Kebencian dan kegilaan apa? Semua ini dapat dengan mudah ditertawakan. Dao yang hebat itu kejam? Pada akhirnya, makhluk seperti Anda dan saya harus memotong semua emosi dan keinginan. Tidak bisa melepaskan segalanya hanya karena Anda masih muda. Setelah mengalami pembaptisan waktu, setelah hatimu mengalami perubahan waktu, hal-hal yang dulu kamu pedulikan dan anggap penting, semuanya akan menjadi asap dan api. Pada saat itu, Anda akan mengerti bahwa hanya Dao kami yang abadi. Penatua itu sangat tenang saat dia mengatakan ini. Itu kamu, bukan aku. Si Hao tiba-tiba melihat ke arahnya, merasa seperti sesepu ini adalah sosok yang menakutkan. Penatua menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku sama, sama seperti Kaisar Kelabu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu. Hanya kita yang bisa tetap bersama, jelajahi jalan Immortal Emperor Realem bersama. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu masa lalu, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki pewaris tak berujung dan klan yang kuat, siapa di antara mereka yang tidak mendirikan sekte dan warisan besar yang tidak dapat binasa. Tapi pada akhirnya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua bunga dicermin, bulan tercermin di danau. Debu kembali menjadi debu, bumi ke bumi, beberapa bahkan dimusnahkan oleh mereka secara pribadi. Kata yang lebih tua. Kata-kata ini membuat pikiran si Hao sedikit terkejut, membuat ekspresinya semakin dingin. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Senior, dia akan menerobos. Kaisar Agung memperingatkan. Dia tidak akan bisa menerobos. Dia baru saja mengalami kelahiran kembali, menghasilkan inti abadi, atau mungkin menjadi sedikit lebih lengkap, dapat dikatakan telah mengambil langkah, satu kaki ke alam Kaisar Abadi. Namun, pada akhirnya, semua harapan dan usahanya akan sia-sia, sama seperti saya tahun itu. Kata yang lebih tua. Ini sama dengan dirimu yang terhormat saat itu. Kaisar Abu Abu terkejut. Alasan dia menghormati adalah karena dia mengerti betul betapa menakutkannya penatua ini. Dia tahu bahwa individu ini sebelumnya hampir menjadi Kaisar Abadi. Kaisar Agung dan yang lainnya membawa ketakutan yang menahan ke arahnya justru karena ini. Dikabarkan bahwa tetua ini sebelumnya menerobos, tetapi pada saat-saat terakhir, hampir tubuh dan daunnya padam, jadi dia menyegel dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tetua ini juga, pemandu, mereka. Demi mencapai status Kaisar Abadi, mereka dengan tegas melemparkan diri mereka ke dalam kegelapan, berharap menemukan titik terobosan melaluinya. Itu karena mereka sudah mencoba setiap jalan lain, tetapi tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Sementara itu, sumber kegelapan memungkinkan mereka untuk maju sedikit, melihat harapan di jalan ini, menjadi secercah cahaya mereka sendiri. Melihat pancaran cahaya dalam kegelapan secara komparatif jauh lebih mudah. Ini adalah kata-kata yang diucapkan tetua sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan bisa menerobos hanya karena kamu bilang aku tidak akan bisa? Si Hao tidak percaya ini. Saat ini, kulit tua di luar tubuhnya benar-benar terpisah, menghasilkan tubuh Abadi yang berkilau. Darah Abadi mengalir di dalam tubuhnya, merah cerah dan cemerlang. Dia tidak hanya bangkit kembali, kekuatan magisnya menjadi lebih kuat, kekuatannya melonjak tak tertandingi. Bahkan rambutnya berkilau seperti emas Abadi. Saat ini, ketika pupil matanya membuka dan menutup, ada kekuatan mengejutkan jiwa yang berputar-putar, bahkan membuat ekspresi Grey Emperor sedikit berubah. Dia menjadi sangat ketakutan. Jalanmu telah mencapai ujungnya. Jika Anda dengan paksa melanjutkan, Anda hanya akan binasa. Tetua berpakaian hitam berkata, ekspresinya serius, matanya dalam. Si Hao tidak memperhatikannya, sulit bagi orang lain untuk menggoyahkan keyakinannya sendiri. Auranya melonjak, niat membunuh meletus, masih bersikeras membunuh Kaisar Bulu dan yang lainnya. Hong. Si Hao mengambil tindakan. Dia memadatkan jejak tinju, melihat ke bawah ke dunia di bawah langit. Bahkan jika penatua ini dalam dan tak terukur, dia masih mendorong ke depan, menyerang Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu. Pada saat itu, Realem Si musnah, sejumlah besar wilayah lautan mengering. Semua ini berada di bawah kekuatan tinju Si Hao, benar-benar dimusnahkan. Hamparan dunia yang hancur muncul dengan setiap gelombang, tetapi mereka menghilang tanpa jejak begitu saja, kembali ke kekacauan utama. Cahaya tinju yang mempesona menerangi masa lalu, sekarang dan masa depan. Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu, dan Kaisar Bulu semuanya terkejut. Dengan kondisi mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan ini? Anak muda, aku akan membiarkanmu melihat jalan yang lama ini. Itu hanya sejauh yang Anda telah pergi, tetapi pada akhirnya masih merupakan jalan buntu. Kata tetua sambil menggelengkan kepalanya. Hong, dia melepaskan telapak tangan, itu hitam pekat seperti tinta, menghalangi Si Hao. Di dalamnya ada daunnya, sihirnya, kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi ditampilkan. Dengan putaran tangannya, bahkan langit sendiri akan terbalik. Adegan yang tercermin di sana adalah peristiwa masa lalu. Penatua memang telah mengalami transformasi, tetapi dia meminjam kekuatan kegelapan, sumbernya hitam pekat seperti tinta. Dia seperti Si Hao, mengalami transformasi, namun menghasilkan tubuh kegelapan. Kekuatannya berbeda, tetapi situasinya serupa. Pada akhirnya, ketika dia ingin menerobos dan menjadi kaisar abadi, tubuhnya hancur berkeping-keping, roh primordialnya juga seperti ini, secara misterius menuju kehancuran. Si Hao menyaksikan dengan dingin, tak tergoyahkan. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Mereka telah menghapus kemanusiaan mereka demi mengejar Dao, bersedia untuk maju melalui cara apapun yang adil atau busuk, tetapi saya masih memiliki daging, masih memiliki darah, masih sama. Petik 2. Kata-kata ini membuat wajah kaisar bulu, kaisar agung, dan kaisar abu-abu berubah. Menjadi muda itu baik, sombong, penuh semangat, air mata panas masih bisa menetes di pipimu. Namun, pada akhirnya, itu masih bukan apa-apa. Penatua menggelengkan kepalanya, mengatakan ini sambil menghela nafas. Dao yang hebat selalu kejam. Jika Anda tidak mau menggunakan cara apapun yang mungkin, bagaimana Anda bisa mencapai Dao, menjadi kaisar abadi. Petik 2. Dao yang hebat itu kejam, tetapi juga memiliki emosi. Itu semua tergantung pada apa yang Anda sendiri ingin menyerah. Anda semua memiliki jalan Anda sendiri, saya memiliki jalan saya sendiri. Si Hao menghadapinya dengan dingin dan berkata, selain itu, kamu bahkan tidak pernah menjadi kaisar abadi, jadi bagaimana kamu bisa menunjuk dan mengkritik seperti ini? Aku bukan ketiganya. Si Hao menunjuk ke Grey Emperor dan yang lainnya. Jejak tinju Si Hao juga tidak berhenti, pecah lagi. Dengan suara wenglong, kekuatan kegelapan melonjak. Penatua mengambil tindakan lagi, menggunakan kekuatan tak tertandingi yang serupa. Kulit lamanya juga retak, akan menghasilkan inti kegelapan lagi. Setelah tabrakan hebat, kabut abu-abu menyebar ke seluruh laut realem. Sejumlah besar air melonjak, wilayah ini benar-benar mengering. Kedalaman laut yang mengering bisa terlihat. Ada karang dan kekacauan utama, serta tulang-tulang abadi yang tetap tenggelam selama jutaan dan jutaan tahun. Teman Dao dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Apakah Anda tahu bahwa melakukan ini menghentikan jalan kita? Semakin banyak orang kegelapan, semakin besar kekuatan asal tanah kegelapan, hanya cara ini yang bisa memberi kita kesempatan untuk menerobos. Pada akhirnya, Anda sama seperti kami, jadi mengapa ada kebutuhan untuk melakukan ini? Anda akan memahaminya cepat atau lambat. Kata yang lebih tua. Namun, telapak tangannya kejam, menghancurkan langit dan memusnahkan bumi, mendominasi tanpa perbandingan. Kekuatannya terlalu kuat, cukup untuk menghadapi si Hao yang lebih kuat saat ini. Kalau begitu, teman Dao, kami akan membantumu menetapkan tekatmu dengan memusnahkan dunia ini. Kata yang lebih tua. Dengan suara Hong, dia mengirim telapak tangan ke arah domain abadi, berharap untuk sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tanah kematian, mengubahnya menjadi bumi yang hancur abadi, menghapus semua jejak kehidupan. Kamu berani, si Hao meraung. Saya adalah penatua pemberantasan dunia, telapak tangan saya melenyapkan dunia, saya lupa sudah berapa kali ini terjadi. Penatua berkata dengan tenang. Si Hao merasa bahwa sesepu ini aneh sejak awal, penuh dengan kekuatan misterius. Asal usulnya mungkin sangat menakutkan, tidak sesederhana yang dia klaim. Namun, si Hao tidak merasa takut, langsung menghadapinya secara langsung. Ini adalah tiga pil kaisar yang saya habiskan seumur hidup untuk dibuat dengan cermat. Anda semua harus dengan cepat menelannya, memulihkan, dan kemudian menuju ke domain abadi, menghapusnya, memotong lampiran yang tersisa dari teman Dao ini. Dia akan mengerti pada akhirnya. Tetua pemberantasan dunia berkata. Dia menghasilkan tiga pil, mengirimnya ke tiga kaisar setengah abadi. Mereka tampaknya disempurnakan dari darkness immortal gold, berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Aroma yang memikat tercium dari penampilan mereka yang berkilau. Setelah tiga setengah kaisar abadi menerima pil, mereka semua mendesak maju, niat membunuh meletus. Kalian semua berani. Si Hao berteriak. Pada saat yang sama, dia memotong empat ahli hebat ini, tidak membiarkan mereka masuk ke dunia di belakang bendungan. N, seseorang akan datang. Alis kaisar bulu berkerut. Penatua pemberantasan dunia juga tiba-tiba berbalik, melihat ke arah sungai besar waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Bab 2005 pembantaian dari masa depan sampai sekarang. Menyerang. Bunuh dia dulu. Kaisar bulu berkata, suaranya sangat tergesa-gesa. Di belakangnya, sepasang sayap compang kemping muncul kembali, membawa darah. Ketika mereka bergerak, realemsi mulai bergerak, hujan cahaya menyebar ke tubuhnya. Dia bertekad untuk menyingkirkan huang terlebih dahulu. Membunuh. Kaisar Agung menanggapi dengan tindakan, menggunakan artefak magis setengah abadi kaisar untuk membantai ke depan. Adapun kaisar abu-abu, dia juga seperti ini. Dia selalu berkoordinasi dengan kedua kaisar itu. Dia mengucapkan mantra dari mulutnya, membawa kutukan kematian. Penatua pemberantasan dunia berbalik, menatap sungai besar waktu itu. Ekspresinya sangat serius. Dia tidak menentang serangan tiga kaisar, tetapi dia juga menahan rasa takut terhadap makhluk itu dari sungai waktu yang panjang. Bagi mereka, apa yang menakutkan? Hampir tidak ada apa-apa. Itu karena mereka adalah makhluk yang paling kuat. Itu kecuali jika itu melibatkan waktu. Jika sesuatu datang dari sungai besar waktu, individu itu mungkin sangat luar biasa. Ini adalah variabel yang tidak terduga. Begitu menyentuh setengah kaisar abadi yang melawan waktu, bahkan mereka tidak bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi. Pertempuran hebat yang intens meletus. Si Hao bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan tiga kaisar setengah abadi. Kaisar bulu, kaisar agung, dan kaisar abu-abu masing-masing menelan pil kaisar. Seluruh tubuh mereka melonjak dengan cahaya gelap, menjadi semakin kuat, kekuatan kegelapan mereka sangat kuat. Kekuatan magis mereka meletus, dengan cepat kembali ke puncak. Itulah mengapa mereka tetap tak kenal takut, ingin melancarkan pembantaian besar-besaran dan melenyapkan musuh besar ini. Namun, Si Hao saat ini sudah mengalami transformasi, juga menjadi berbeda. Dia melonjak dengan kekuatan magis, meningkatkan keterampilan daunnya. Bersama dengan rasa sakit kehilangan putranya dan saudara-saudaranya, niat membunuhnya menjadi sangat menakutkan. Hong, tempat ini dipukuli hingga hancur. Perairan Realmsi tidak bisa segera menutupi area ini. Empat kaisar setengah abadi yang hebat membantai jalan mereka ke sini, bentrok dengan intens, darah memercik kemana-mana. Ini adalah pertempuran besar paling intens dalam sejarah, dunia baru terbuka di lautan di setiap kesempatan. Itu karena kekuatannya terlalu besar. Ketika kekacauan utama dihancurkan, akan ada langit dan bumi baru. Hanya setengah kaisar abadi yang bisa melakukan ini, era dikasih ranah dan penciptaan ranah ada di telapak tangan dan jari mereka. Sungai panjang waktu melonjak, bergetar hebat. Tempat itu menjadi kabur, tiga pelangi yang mengejutkan dengan cepat tiba dari hulu waktu. Ekspresi penatua pemberantasan dunia akhirnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa mereka adalah setengah kaisar abadi, mereka bertiga. Mereka bergegas dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Ini agak menakutkan. Orang harus memahami bahwa dari masa lalu sampai sekarang, ada berapa banyak kaisar setengah abadi di sana. Mereka yang masih hidup semuanya ada di sini. Jika dia dimasukkan, hanya ada lima dari mereka. Namun, di hulu sungai besar waktu, mereka bertiga segera muncul dalam kelompok. Ini sangat menakutkan. Jenis kekuatan bertarung ini, ketika dikelompokkan bersama, bisa menggulingkan banyak hal. Jelas bahwa bergerak di sepanjang sungai waktu bukanlah tugas yang mudah, dengan mudah memicu karma besar, membawa bahaya. Pakar normal tidak mau melakukan ini. Bahkan setengah kaisar abadi tidak akan dengan mudah menyentuh karma semacam ini. Mereka bisa berkeliaran di sungai besar waktu, tetapi mereka biasanya menghindarinya, biasanya pasti tidak akan mengganggu apapun karena takut membawa bencana besar pada diri mereka sendiri. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar karma yang terlibat. Jika tidak, tanpa batasan apapun, jika mereka hanya berperilaku tidak bermoral, mencoba mengubah segalanya, bukankah seluruh dunia ini akan menjadi kacau? Tidak akan ada artinya jika ada. Mereka sekarang dekat, seseorang sudah samar-samar bisa melihat tiga ahli turun, terbungkus dalam cahaya surgawi yang tak tertandingi. Simbol dao besar itu sangat kuat, mengintimidasi jiwa mereka. Bahkan penatua pemberantasan dunia, tipe individu ini terguncang. Seperti yang diharapkan, ada kaisar setengah abadi yang kuat yang datang. Menilai dari bagaimana mereka mendidih dengan niat membunuh, dia merasa hal-hal jauh dari meyakinkan. Ada tiga orang di sisi itu. Jika mereka bergabung dengan Huang, bukankah itu empat lawan empat? Sayap kaisar bulu yang arogan sedang berdetak kencang sekarang, meledak dengan niat membunuh yang meluap-luap. Dia ingin membunuh Huang sesegera mungkin, untuk menyingkirkan masalah besar ini. Dia melihat tiga individu yang turun, takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat ini, mereka memiliki empat kaisar setengah abadi di pihak mereka. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa menyegel Huang, perlahan-lahan melenyapkannya sampai dia binasa. Ini adalah situasi kemenangan yang tak terelakkan. Secara komparatif, mereka benar-benar tidak ingin melihat variable baru. Tiga makhluk yang datang dari hilir sungai besar waktu segera membuat situasi menjadi rumit. Ada tiga makhluk besar, dua pria dan satu wanita. Mereka semua dalam bentuk manusia, aura yang mereka keluarkan tak tertandingi, membuat orang merasa seperti akan mati lemas. Simbol gemerlap berputar di sekitar tubuh mereka, pola menutupi mereka dengan rapat, menunjukkan bahwa hukum daun mereka sangat mendalam. Ini adalah ahli dengan bakat yang tak tertandingi. Ketiga individu ini bergerak bersama, melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah langit. Mereka menatap realemsi, menghadap semua ahli di sini. Kedua pria dan satu wanita itu penuh dengan hujan cahaya yang menyilaukan. Mereka berjalan menuju tempat ini, membuat realemsi terpisah dan langit bergetar. Ketika mereka semua bersama-sama, mereka benar-benar terlalu kuat. Saat ini, tiga ahli hebat menatap si Hao. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung tersenyum. Ini dia, kami benar-benar menemukannya. Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri. Ketika mereka melihat tiga ahli hebat tersenyum, wajah Kaisar Bulu, Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu segera berubah. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika mereka tersenyum ke arah Huang, maka kemungkinan besar mereka adalah musuh dan bukan sekutu. Bahkan pikiran penatua pemberantasan dunia bergetar, merasa situasinya tidak baik. Teman-teman Dao datang dari tempat yang sangat jauh. Kita berbeda waktu, tapi ini juga pertemuan takdir. Namun, melawan sungai waktu yang besar, jika Anda mengambil tindakan dengan sembrono, seluruh langit dan bumi ini akan terbalik. Petik 2. Penatua pemberantasan dunia mengingatkan. Dia sangat khawatir. Jika ketiga ahli ini menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Bulu menjadi semakin dingin. Dia memiliki semacam kecurigaan, merasa bahwa Huang kemungkinan besar akan mati hari ini, jadi itulah mengapa para ahli masa depan menentang sungai besar waktu untuk mengubah situasi. Mungkin pertempuran ini terkait dengan terlalu banyak. Demi mengubah beberapa peristiwa besar di masa depan, demi mengubah nasib mereka, mereka tidak ragu untuk bergegas kembali ke tahun-tahun tanpa akhir. Bahkan jika mereka akan menderita reaksi karma yang luar biasa, mereka masih ingin mengubah masa lalu. Benar, Huang tewas hari ini. Orang-orang ini datang ke sini untuknya. Penatua pemberantasan dunia mengangguk, mengatakan ini pada dirinya sendiri. Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung dalam hati mengangguk, karena ada empat kaisar setengah abadi yang bisa mengelilingi dan membunuh Huang. Adapun seperti apa hasil akhirnya, sulit diprediksi. Sekarang, jika seseorang datang untuk ikut campur, kemungkinan besar mereka milik pasukan musuh. Jika mereka berada di pihak yang sama dengan mereka, mereka pasti tidak akan datang jauh-jauh ke sini, tidak perlu mengubah apapun. Menyerang. Tepat pada saat ini, betina dari tiga individu melepaskan teriakan ringan, mengulurkan tangan putih salju yang berkilau, menyerang ke arah medan perang ini. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan, membawa surga yang dipenuhi simbol Dao besar. Mereka menutupi segalanya, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Teman-teman Dao, apakah kalian semua tahu apa yang kalian lakukan? Apakah Anda dapat menanggung jenis karma ini? Tetua pemberantasan dunia berteriak. Ekspresinya sekarang benar-benar berubah. Jika mereka menentang sungai besar waktu seperti ini untuk mengubah situasi pertempuran, serangan balik dari langit dan bumi mungkin menjadi sesuatu yang bahkan mereka akan terjebak. Yang paling penting adalah jika huang benar-benar diselamatkan oleh mereka, apakah ini akan menghasilkan masa depan baru yang menakutkan dan tidak dapat dipahami. Ini tak terbayangkan. Kaisar Buludan yang lainnya belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya, mereka juga tidak berani melakukan hal semacam ini. Begitu mereka membuat keputusan seperti ini, benar-benar mengambil tindakan, bahkan setengah kaisar abadi tidak punya pilihan selain binasa. Honglong. Langit dan bumi meledak, gelombang besar melonjak di laut realem. Telapak tangan wanita itu hancur, kekuatan penghancurnya menakjubkan. Ini menyapu melewati bahu si Hao, menyerang ke laut. Semua hal terkorosi, hukum dao surga dipecah. Setelah si Hao menghindari serangan ini, dia menatapnya dengan dingin. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat hasil ini. Wanita itu menyerang huang. Kalian semua salah paham, salah satu dari tiga ahli mengatakan. Ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas abadi, di tangannya sebuah tombak besar. Dia memiliki rambut perak, tubuhnya memberikan kehadiran yang mengintimidasi. Upil matanya menusuk seperti pisau. Ketika penatua pemberantasan dunia mendengar ini, dia juga tercengang. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu juga seperti ini. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka akan melihat hasil seperti ini. Kami memang datang untuk huang, tetapi bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk membunuhnya. Kata wanita itu. Simbol dao besar yang megah surut. Dia mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah wanita yang agak cantik, penampilannya sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah emas panjang yang juga tampak seperti baju besi, penuh dengan aura bangsawan. Pada saat yang sama, pancaran di matanya sangat tajam. Sikapnya elegan. Sebagai Kaisar setengah abadi, dia sudah memiliki aura unik padanya. Bersama dengan penampilannya yang luar biasa, dia secara alami tampak lebih menyendiri dan transenden. Orang ketiga adalah sesepuh dengan kepala rambut merah. Sosoknya kuat dan kokoh, di tangannya penguasa pengukur surga seputih salju yang memiliki kekuatan tak tertandingi, seolah-olah itu bisa mengukur langit itu sendiri, membasmi semua musuh. Bagaimana aku bisa mempercayai kalian semua? Kaisar bulu berkata. Sederhana. Kami akan bergandengan tangan dan menekan serta membunuhnya bersama-sama. Pria berambut perak dengan tombak besar di tangannya berkata. Auranya menakutkan, menekan ke depan dengan senjata di tangan. Hong. Segera setelah itu, ketiga ahli ini mengambil tindakan tegas. Mereka benar-benar-benar bergabung bersama, menekan dan menyerang Huang. Membual tanpa malu-malu, dari mana kalian berasal? Siapa yang berani menjadikanku musuh mereka? Si Hao meraung dengan mendominasi. Dia sedang diserang sekarang, tapi dia pasti tidak akan merasa takut. Bahkan jika seseorang dari masa depan yang memahami sejarah, memahaminya, dia tetap tidak merasa takut. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi, dia harus menghancurkan semua musuh di jalannya. Belum lama ini, dia menyelesaikan transformasi, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah. Dia kembali ke puncaknya, sekarang akan membuat terobosan lain. Teman-teman Dao, mengapa kamu tidak bergegas dan mengambil tindakan? Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup-hidup. Wanita berjubah emas itu berkata, ekspresinya sedikit cemas, jelas lebih khawatir daripada Kaisar Bulu. Mengapa kalian semua perlu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut binasa sendiri? Kaisar Bulu membawa banyak keraguan, bertanya seperti ini. Itu karena pengaruh orang ini terlalu besar. Penatua yang memegang penguasa pengukur surga berkata. Dia sebelumnya, namun, ketika dia berbicara sampai di sini, guntur jatuh dari atas, kilat menyambar, menyerang tubuhnya dengan keganasan yang tak tertandingi. Namun, petir ini tidak melukainya. Meski begitu, gelombang kekuatan misterius lain muncul, meledakkan tubuhnya, benar-benar menghalangi kata-katanya. Ini adalah kekuatan karma. Dia ingin mengungkap misteri surga, jadi efeknya mungkin luar biasa. Akibatnya, dia mengalami serangan balasan di tempat. Uh! Penatua batuk darah. Cepat, ambil tindakan bersama. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kami datang dengan resolusi untuk kehilangan nyawa kami. Situasi saat ini tidak baik. Pria berambut perak yang memegang tombak besar di tangannya meraung. Dia mengundang Penatua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu untuk menekan si Hawa bersama. Itu karena mereka bertiga datang dari masa depan, setiap serangan acak membawa karma yang luar biasa. Sekarang, mereka berempat sudah mulai merasakan konsekuensi dari serangan balik. Ini masih terjadi ketika mereka tidak berbuat banyak pada si Hawa, semua serangan mereka dinetralkan olehnya. Jika mereka benar-benar mengubah sesuatu, bahkan sedikit, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal dalam darah. Kenapa kalian semua belum mengambil tindakan? Apa yang kamu tunggu? Wanita itu berteriak. Melakukan hal seperti ini, mengubah situasi zaman yang hebat, tidakkah menurutmu itu akan membalikkan waktu tanpa akhir? Apa yang akan terjadi pada tubuhmu? Apa yang akan terjadi pada kami? Wajah Penatua pemberantasan dunia serius saat dia bertanya. Bagaimana kita bisa repot dengan begitu banyak? Kita hanya tahu bahwa jika orang ini tidak mati, efeknya terlalu besar, dia, pria berambut perak itu meraung marah. Tombak besar di tangannya menjadi semakin gemerlap. Ketika Penatua pemberantasan dunia mendengar ini, ekspresinya menjadi jelek. Dia mengambil tindakan. Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu juga seperti ini. Mereka pertama terkejut, dan kemudian ekspresi mereka tenggelam. Membunuh. Hal-hal sudah seperti ini. Tujuh ahli hebat mengepung dan menyerang Si Hao, berharap untuk menaklukkannya selamanya, dan kemudian perlahan-lahan meremehkannya sampai dia dihancurkan, mengubahnya menjadi nyala api, membuat tubuh dan jiwanya binasa. Sejak penciptaan langit dan bumi, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena di dunia ini, begitu banyak Kaisar Setengah Abadi yang belum pernah muncul sebelumnya. Selain itu, tujuh makhluk besar mengelilingi satu orang. Ini terlalu gila, individu kuat macam apa yang membutuhkan tujuh Kaisar Setengah Abadi untuk mengelilingi dan membunuhnya bersama. Namun, kenyataan ada di depan mata mereka. Si Hao jatuh ke dalam situasi putus asa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan besar kekacauan akan segera dimulai, yang melebihi imajinasi semua orang. Ini adalah pertempuran akhir dunia yang paling pahit. Si Hao mengalami hari tergelap dalam hidupnya. Saat menghadapi serangan gabungan dari tujuh Kaisar Setengah Abadi yang hebat, siapa yang bisa berhasil? Adegan kegelapan yang sangat kacau ini mempengaruhi terlalu banyak, menakutkan sampai tingkat yang mengerikan. Sebenarnya ada ahli dari masa depan yang sekarang terlibat. Ini adalah peristiwa terbesar dan paling mengejutkan dari dulu hingga sekarang. Si Hao bertahan dengan pahit, menderita serangan paling menakutkan dari semua sisi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah tangan dan kaki ketiga ahli hebat itu dibatasi, karena masih ada beberapa kekuatan pantul yang ada. Kalian semua bertindak terlalu jauh. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang meraung dari hilir sungai besar waktu, suara mereka membawa kemarahan yang tak berujung dan niat membunuh, dengan cepat bergegas. Sial. Lonceng besar berbunyi. Seseorang yang memiliki lonceng besar yang melayang di atas kepalanya, seolah-olah kebal terhadap semua metode membantai jalannya. Dia jelas bukan satu-satunya. Ada makhluk lain yang turun. Bab 2006 menentang waktu. Lonceng besar itu megah, melepaskan energi yang kacau. Setiap kali bergetar, akan selalu ada ryaku waktu yang memanjang. Itu menyebarkan jutaan dan jutaan helai cahaya abadi, membungkus sosok tinggi dan kokoh. Individu ini dengan cepat tiba. Sosok lain berjuang bebas dari sungai besar waktu. Dia tiba dari hulu, sosoknya membawa niat bertarung tanpa akhir, serta kultivasi yang tak tertandingi. Ini tanpa diragukan lagi adalah ahli tingkat kaisar setengah abadi. Dan siapa anda? Kaisar Abu Abu berteriak. Namaku tanpa awal. Orang yang datang berteriak. Dia langsung mengambil tindakan, karena dia melihat Huang, sosok legendaris itu. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memberikan bantuan. Tujuannya adalah tepatnya tiga orang yang datang dari masa depan, yang ingin menghentikan mereka. Sial. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Meskipun sungai besar waktu tepat di kejauhan, dia tetap tak kenal takut, tidak takut berkarat. Dia langsung mengambil tindakan, mengaktifkan kekuatan waktu untuk menyapu tiga individu pada saat yang bersamaan. Tanpa awal, dua kata ini mengguncang seluruh realemsi, mengamuk melalui pegunungan dan sungai Immortal Domain. Pakar Immortal Domain selalu memperhatikan pertempuran besar di realemsi. Baru saja, hati mereka semua menjadi dingin, Huang sebenarnya harus menghadapi tujuh kaisar setengah abadi sendirian, benar-benar disesalkan. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa memberinya bantuan, tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung bahu-membahu dengannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sementara itu sekarang, ahli lain akhirnya muncul. Dia tiba dengan sangat kuat, mengaduk-aduk gelombang lonceng dan mendeklarasikan namanya sendiri. Saat ini, para ahli Immortal Domain, bahkan jika mereka adalah pria baja, hidung mereka masih terasa sedikit sakit. Akhirnya ada orang lain yang datang yang bisa membantu Huang. Beberapa wanita muda segera menangis. Mereka merasa pengalaman Huang benar-benar terlalu pahit, dia membayar terlalu banyak dalam pertempuran ini. Bahkan saudara-saudaranya meninggal, putranya sendiri memilih untuk melakukan pengorbanan darah. Dia ditinggalkan sendirian di medan perang, apa yang harus dihadapi sendirian terlalu hebat. Sekarang, akhirnya ada seorang pembantu yang bertarung di sisi Huang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa terguncang. Ada beberapa orang yang matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Pertempuran ini sudah berlangsung lama, hati banyak orang didorong ke tenggorokan mereka. Mereka takut dan khawatir, takut Kaisar Surgawi Huang akan binasa, mati di Laut Alam. Orang-orang di sisi Huang semuanya mati. Jika dia sendiri juga mati, maka klan ini akan terlalu disesalkan. Sial! Tanpa awal mengaktifkan senjatanya, menghadap sesepu penguasa pengukur surga itu. Lonceng besar bergemuruh, kekacauan utama meletus. Kekuatan waktu tidak ada bandingannya saat ia maju ke depan, menimbulkan kekacauan. Pada saat yang sama, dia menghadapi pria berambut perak yang memegang tombak besar itu. Dia ingin menghadapi lebih banyak lawan, meringankan beban si Hao. Ketika dia melihat Kaisar Surgawi Huang seusia ini dengan matanya sendiri, hati tanpa awal juga terguncang. Ketika dia melihat bagaimana orang ini melawan tujuh Kaisar setengah abadi sendirian, memikirkan bagaimana dia hidup di periode zaman tergelap ini, dia sangat tersentuh, hatinya bergerak dengan kuat. Tanpa awal, Anda tidak akan bisa menghentikan kami. Penguasa pengukur surga yang memegang tetua itu berteriak. Kalian semua bukan milik tempat ini, bahkan bukan milik zaman kita, melainkan berasal dari lorong kuno yang disegel itu. Lebih baik jika kamu kembali, tanpa awal berteriak. Dengan teriakan ini, beberapa petunjuk terungkap. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata si Hao menjadi berkilauan, menatap mereka. Bahkan mata penatua pemberantasan dunia meledak dengan cemerlang. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, membuat beberapa asosiasi. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya terguncang, sedikit terkejut. Apakah masa depan ini menakutkan dan rumit? Sepertinya ada asap dan api perang yang tidak mereka mengerti. Teman-teman Dao, jangan terganggu. Kita hanya perlu membunuh Huang dan kemudian semuanya akan terpecahkan, semuanya tidak akan menjadi apa-apa. Wanita dari masa depan itu berteriak. Pakaian pertempuran emasnya berkibar-kibar. Mereka merasakan ketakutan yang menahan diri. Saat menghadapi Si Hao, mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Mereka sudah menetapkan resolusi mereka untuk binasa di sini, tetapi ini dengan premis bahwa mereka dapat membunuh Si Hao. Namun, mereka belum menemukan kesempatan itu, jadi mereka masih menunggu. Mereka membutuhkan Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan lainnya untuk bertarung dalam pertempuran besar melawan Kaisar Surgawi Huang, dan kemudian mereka akan memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting, melenyapkan ahli klan manusia yang menakutkan ini. Membunuh. Penatua pemberantasan dunia tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan raungan yang hebat, tidak lagi sebaik kelihatannya sebelumnya, tidak lagi menyebut beberapa tipe orang yang mirip dengan Si Hao. Aurannya mengejutkan dunia dan menakutkan, melepaskan awan hitam yang bergelombang. Ini adalah kekuatan kegelapan paling dasar, bahkan membuat dasar laut dari realem Si meledak. Pada saat yang sama, bendungan menjadi tidak stabil. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Si Hao memasuki situasi berbahaya. Tujuh ahli hebat mengelilinginya, tujuan utama mereka untuk mengakhiri hidupnya. Sial. Tanpa bel awal berbunyi, langit dan bumi terbelah, kekuatan waktu menyebar, mengelilingi semua makhluk. Uh. Namun, dia sendiri juga batuk seteguk darah, karena yang dihadapi bukanlah makhluk seusianya, dia menderita serangan balasan. Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Saya akan berurusan dengan mereka. Si Hao berkata kepada tanpa awal, menyuruhnya untuk tidak menyentuh Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, atau Penatua Pemberantasan Dunia. Dia akan menghadapi para ahli ini sendiri, karena jika dia yang bukan milik dunia ini mencoba untuk campur tangan dengan paksa, tanpa awal akan menderita kerusakan serius. Bunuh dia dulu. Wanita dengan pakaian pertempuran emas itu berteriak, dengan tegas bekerja sama dengan dua lainnya untuk menekan dan membunuh tanpa awal. Meskipun mereka bukan makhluk dari dunia yang sama, mereka berasal dari usia yang sama, jadi mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka juga bertarung sebelumnya. Mereka bisa bertarung sengit satu sama lain tanpa terpengaruh oleh sungai besar karma besar waktu. Membunuh. Pria berambut perak itu mengeluarkan teriakan keras. Dia memegang tombak besar di tangannya, membawanya ke arah tanpa awal. Dia kuat di luar perbandingan. Gelombang kehadiran Kekaisaran melonjak, rambutnya seperti air terjun perak, membelah laut realem. Kalian semua harus menghentikan kekurang ajaranmu. Tepat pada saat ini, di sungai besar waktu, cahaya warna-warni berkedip-kedip, aura emas abadi sembilan warna menyebar. Sebuah kuali besar muncul, pada saat yang sama melepaskan semua energi sumber kehidupan. Di atas kuali adalah seorang pria yang sosoknya tinggi dan heroik. Alisnya menunjuk ke atas, tatapannya tajam seperti kilat dingin. Dia mengacungkan tinju kaisarnya, membantai jalannya. Sial! Kuali besar di atas kepalanya bergetar, menyerang tombak besar itu, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Simbol berputar-putar. Kemudian, dia dengan tangan kosong mengetuk penguasa pengukur surga itu, mengirimnya terbang. Orang bisa melihat betapa dunia mengejutkan kekuatan surgawi ini. Namun, setelah tiba di sini, sosoknya menjadi agak kabur, dililit oleh kekuatan waktu, menjadi semakin tidak jelas. N, kamu berbagi karma yang luar biasa dengan seseorang di sini, menghasilkan jenis adegan ini. Dengan muncul pada saat yang sama, tubuhmu ditutupi oleh kekuatan waktu. Kata wanita berpakaian emas. Gaunnya berkibar-kibar, bercampur di antara suara-suara yang berkibar-kibar itu adalah suara dentang logam. Pakaian pertempurannya sebenarnya ditenun dari untayan emas abadi. Membunuh. Laki-laki dengan kuali besar mengambang di atasnya berteriak. Dia menyerang dengan ganas, sebuah tinju menghantam tubuh wanita itu. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Dia sepenuhnya menyadari tentang jejak tinju orang ini. Di masa lalu, dia sangat menderita karenanya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung saat ini, alih-alih mengaktifkan artefak magisnya sendiri. Sebuah tombak surgawi muncul, dia adalah seorang wanita, namun dia benar-benar memegang senjata jenis ini. Itu berdesir dengan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya. Dengan dang kebisingan, orang yang datang memukul turun terhadap tombak surgawi, jejak tinjunya yang tersisa tidak rusak. Dan dandang. Pada saat ini, tanpa awal mengambil tindakan, dia tidak lagi menghadapi tiga orang sendirian. Setelah tangannya sedikit dibebaskan, dia menggerakkan bel besar, menekan ke depan. Gelombang suara bel besarnya yang dilepaskan membuat tetua penguasa pengukur surga itu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bagaimanapun, kita harus membunuh Huang hari ini. Jangan beri dia kesempatan, kami telah lama menetapkan resolusi untuk menyerahkan hidup kami, jadi kami harus mendapatkan hasil. Wanita yang mengenakan pakaian perang emas meraung. Penampilannya agak baik-baik saja, tetapi sekarang, dia tampak agak jahat, karena dia benar-benar menjadi gugup. Dia berjuang bebas dari medan perang itu, ingin membantu Kaisar Bulu, Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu dan yang lainnya. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Huang. Itu terkait dengan peristiwa paling penting di masa depan. Huang. Sungai besar waktu melonjak, ombak besar menghantam langit. Seorang wanita muncul, pakaian putihnya lebih bersih dari salju, rambut hitam menari-nari. Penampilannya luar biasa, gayanya tak tertandingi, seolah berjalan di atas riak. Saat ini, dia mengambil tindakan, menyerang wanita berjubah emas. Tidak ada yang bisa melawan waktu, semua orang yang membuat kekacauan akan mendapati usahanya sia-sia. Jika Anda tidak termasuk dalam ruang waktu ini, Anda tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa. Sementara dia mengatakan hal-hal ini, tangan putihnya terangkat ke atas. Cahaya abadi bersinar dengan gemilang, menyerang tombak surgawi itu, langsung memotong wanita berpakaian pertempuran emas itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mereka yang berani melawan sungai besar waktu semuanya mati pada akhirnya. Jika itu melibatkan beberapa kultifator kecil dan orang biasa, tetapi tidak mempengaruhi masa lalu dan sekarang, tidak terlibat dalam urusan penting apapun, mungkin setelah seseorang membayar harga yang cukup, itu akan baik-baik saja. Kalian semua masih belum cukup untuk menghadapi Kaisar Surgawi Huang. Pada akhirnya, semua itu akan sia-sia. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan tegas. Di kejauhan, ekspresi Si Hao mengintimidasi. Dia melihat ke arah ini, melihat kuali besar yang familiar itu, wanita berpakaian putih itu, hatinya melonjak oleh emosi. Di masa lalu, dia telah melihat wanita berpakaian putih itu lebih dari sekali. Itu adalah orang yang berasal dari usia yang berbeda. Hal-hal yang sudah berkembang seperti ini. Pertempuran besar yang paling intens meletus. Kaisar setengah abadi ini bertempur dalam pertempuran berdarah di Laut Realem. Pertempuran ini berlanjut sampai langit dan bumi terguncang, sampai hantu menangis dan dewa melolong. Selama dua hari penuh, Realem Si melonjak. Pertempuran hebat mereka berlanjut, itu terlalu intens. Uh! Yang pertama menentukan kemenangan dan kekalahan adalah wanita berbaju putih dan wanita berbaju emas. Sementara keduanya saling berhadapan, dengan mengangkat tangan wanita berpakaian putih, pancaran abadi melonjak, teknik menakjubkan tak berujung. Telapak tangannya yang seputih salju membentuk jejak magis, membuat lawannya terbang, darah keluar dari mulutnya. Dia selalu begitu menakjubkan dan tak tertandingi, permaisuri berpakaian putih ini selalu mendominasi bahkan dalam kebangkitannya ketampuk kekuasaan. Dia menyapu wanita berpakaian emas, meledakannya sampai dia terus-menerus batuk darah. Kultivasi wanita berpakaian emas itu memang sangat menakutkan, tetapi indera tempurnya lebih rendah daripada kaisar setengah abadi berpakaian putih. Membunuh, bahkan jika kita harus melakukan pengorbanan darah di sini, kita masih harus membunuh Huang. Rambut wanita yang mengenakan jubah panjang emas berserakan, akan mempertaruhkan nyawanya karena putus asa. Dia ingin menggunakan metode ekstrim dan kemudian mengelilingi dan membunuh si Hao bersama dengan orang lain. Melihat bagaimana kalian semua terburu-buru untuk membunuh kaisar surgawi Huang, aku tidak lagi merasa bahwa masa depan abu-abu. Sepertinya itu bukan tanpa harapan. Permaisuri berpakaian putih berkata, memang, yang dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya juga mengangguk. Dia sangat gagah berani, sekarang membantai ke depan. Dia menghadapi pria yang memegang tombak besar, terus-menerus memberikan pukulan serius, meledakannya sampai dia sangat terguncang, ruang di antara jari-jarinya bahkan membelah. Sial. Di sisi lain, Bel tanpa awal berguncang, memukul penguasa pengukur surga yang memegang sesepuh sampai rambut dan janggutnya rontok, penampilannya menjadi tua, menderita korosi dao waktu yang hebat. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada penguasa pengukur surga. Masa depan mungkin masih memiliki kesempatan hidup, tidak lagi membuat seseorang putus asa. Kata tanpa awal. Kata-kata ini membuat Si Hao sangat terguncang. Bahkan setengah kaisar abadi hampir putus asa, apa sebenarnya yang akan terjadi di masa depan? Berapa banyak musuh menakutkan yang akan muncul? Dia memikirkan Cao Yuseng yang sebelumnya memperingatkannya, menemukan sudut masa depan. Tampaknya sangat menakutkan. Namun, ada orang yang datang untuk membunuhnya sekarang, jadi agak aneh. Pertempuran paling menakutkan saat ini jelas berada di pihak Si Hao. Dia menghadapi empat kaisar sendirian, tekanan yang dia derita terlalu besar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia juga menjadi semakin ganas. Bahkan jika kita harus membangkitkan karma besar, mempersembahkan diri kita dalam pengorbanan darah, binasa di sini, kita harus membunuh Huang. Pada saat ini, pria berambut perak yang memegang tombak besar, tetua yang menggenggam penguasa pengukur surga dan wanita pemegang tombak surgawi berpakaian emas semuanya mulai habis-habisan. Mereka berjuang bebas dari halangan lawan mereka, bergegas ke surga. Mereka berdiri bersama, tidak ragu-ragu untuk membakar darah esensi hati mereka yang paling berharga, ingin melakukan jenis metode terlarang untuk mengelilingi dan membunuh Huang. Hong. Tanpa awal, permaisuri berpakaian putih dan pria dengan kuali besar yang mengambang di atasnya semuanya bergegas ke surga, berubah menjadi tiga garis pelangi abadi, menyelaukan tanpa perbandingan. Mereka berselisih tentang tiga ahli hebat, menghentikan mereka. Pertempuran hebat yang bahkan lebih intens meletus. Bahkan sungai waktu yang besar itu mengaduk, tidak tenang sama sekali, seolah-olah akan mengubah lintasan. Kalian semua terbawa oleh angan-angan kalian. Bagaimana sungai waktu bisa diubah? Tidak ada yang bisa mengubah peristiwa besar yang terjadi di area ruang waktu lain. Pria dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya berteriak. Dia mengambil tindakan dengan kuat, ingin menekan musuh. Di mana si Hao berada, empat ahli hebat mengepung dan menyerangnya, membuat ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia akan menyerang dengan kuat, habis-habisan melawan kaisar setengah abadi ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk jatuh. Bab 2007 menekan kaisar setengah abadi. Meskipun seluruh tubuh si Hao berlumuran darah, luka-lukanya serius, dia masih melonjak dengan niat membunuh. Di bawah serangan bersama dari empat kaisar besar, bisa hidup sudah merupakan keajaiban. Secara komparatif, tubuh penatua pemberantasan dunia juga memiliki luka, tetapi mereka tidak dapat dianggap banyak sama sekali, sangat ringan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian semua luka ini benar-benar pulih. Sementara itu, di tubuh si Hao, retakan itu hampir terbuka. Dia adalah kaisar setengah abadi, tetapi dia harus menghadapi empat ahli hebat pada saat yang sama, jadi dia masih dalam bahaya. Huang, kamu pasti sudah mati. Kaisar bulu meraung. Dia merasa bisa menyingkirkan Huang hari ini. Pendatang baru ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Ekspresi penatua pemberantasan dunia serius. Dia tidak merasakan kegembiraan atas ini. Si Hao sama seperti dia di awal pertempuran besar ini, tegas dan dingin, kepercayaan dirinya tidak pernah goyah. Ini terutama terjadi sekarang ketika niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih terlihat ingin menekan dan membunuh semua musuh. Hou. Dia melepaskan raungan besar, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah. Kolam hukum melayang di atas kepalanya, di tangannya inti pedang abadi yang tersapu, pancaran pedang menembus-menembus keabadian. N. Tepat pada saat ini, ekspresi Kaisar Abu-Abu memucat, merasakan bahwa semuanya benar-benar buruk. Dia merasa sedikit tidak berdaya, sedikit lemah. U. Di bawah ribuan garis pancaran pedang, dia adalah satu-satunya yang tidak bisa menghindar. Kepalanya dipenggal oleh Si Hao, lehernya terlihat seperti mulut berdarah. Dia terhuyung mundur, tangannya mencengkeram lehernya, wajahnya dipenuhi kejutan. Kamu, Kaisar Grey memuntahkan darah dari mulutnya, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia sangat terguncang dalam hati, karena kepalanya hampir dipenggal. Membunuh. Rambut Si Hao acak-acakan. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada empat setengah Kaisar Abadi yang hebat, tetapi sekarang, dia tampak seperti dewa perang, kuat hingga ekstrim, tak terbendung. Bunuh dia, Kaisar Agung berteriak. Empat ahli besar mengambil tindakan pada saat yang sama. Gelombang melonjak di Laut Realem, berubah menjadi asap dan awan, terus dihancurkan. Penciptaan alam dan pemberantasan alam, ketika individu dari level mereka bertarung, semua ini terjadi dalam sekejap. Kekacauan primal mendatangkan malapetaka, energi Abadi melonjak. Berubah menjadi Abadi, melepaskan jaring yang menutupi bumi yang mengumpulkan langit. Kabut tipis berkabut di sini, membentuk hamparan kecemerlangan, tetapi juga sangat menakutkan. Uh! Kali ini, Kaisar Agung mengalami pukulan serius. Upil matanya berkontraksi dengan cepat, dengan cepat menarik diri. Ruang di antara alisnya terbelah, meneteskan darah, roh primordial itu bahkan terpotong. Jika bukan karena dia menjadi Kaisar setengah Abadi, dia pasti akan mati di bawah inti pedang itu. Mengapa tubuhku menjadi lemah? Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu juga berbicara. Ini bukan sesuatu yang tak terduga, melainkan kekuatan magis mereka mengering, tubuh menjadi sangat lelah. Bukan dia sendiri yang mengalami hal semacam ini. Senior, apa yang terjadi? Grey Emperor melihat ke arah penatua pemberantasan dunia. Ekspresi Feder Emperor juga berubah. Dia juga memperhatikan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi tidak berdaya. Kaisar bulu tidak begitu sopan. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat penatua pemberantasan dunia. Hal lama, pil Kaisar setengah abadimu hanya bisa memulihkan vitalitas sebentar. Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu tidak lagi berada pada kondisi puncaknya. Kaisar Abu-Abu adalah yang pertama menjadi lemah, sementara Kaisar Bulu baru mulai melemah menjelang akhir. Ekspresi Sihau dingin, terus membantai jalannya ke depan. Baru saja, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada aura menurun yang dipancarkan dari tubuh ketiga individu itu. Kemudian, dia melihat penatua pemberantasan dunia mengerutkan kening, jadi dia segera menyimpulkan bahwa ketiga Kaisar melemah. Cederamu terlalu serius, fondasimu terluka, di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan obat Kaisar setengah abadi yang dapat secara instan membuat kalian semua pulih. Itu hanya dosis stimulan, memungkinkan pemulihan sementara. Jika Anda ingin sembuh sepenuhnya, Anda perlu waktu. Tetua pemberantasan dunia berkata, Kamu, Kaisar Bulu sangat marah, sepasang sayap bergerak, membuat langit dan bumi terbelah. Cahaya mengalir seperti hujan, hampir membelah realemsi. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari serangan Sihau. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu ketika esensi darah mereka akan mengering, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka. Ekspresi Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu berubah. Mereka dengan cepat mundur, berusaha menghindari huang yang mendominasi dan tak tertandingi itu. Meskipun tubuhnya penuh dengan retakan, luka yang dalam hingga tulang terlihat. Bagi mereka, ini adalah harimau yang ganas, dewa perang. Ini adalah pertempuran yang menentukan antara aku dan kamu. Sihau menekan ke depan. Dia menargetkan penatua pemberantasan dunia. Selama dia ditangani, tiga ahli lainnya tidak akan menjadi masalah. Vitalitasnya sebelumnya juga layu, tetapi tidak seperti tiga ahli hebat yang menggunakan setengah pil abadi untuk pulih, dia mengalami transformasi. Bahkan jika dia mengalami luka berat yang sulit disembuhkan, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu. Pada saat ini, Sihau mengabaikan tiga kaisar abadi yang agung, membuat mereka merasakan semacam penghinaan. Dia berjalan melewati mereka begitu saja, memperlakukan mereka seperti patung tanah liat. Mengaum. Mereka bertiga mengeluarkan raungan rendah dan kemudian berbalik, ingin pergi. Hanya karena aku tidak menyerang kalian sekarang, bukan berarti aku melepaskan kalian semua. Dengan suara Hong, Sihau meletus dengan kekuatan surgawi yang tak terukur. Tiga gelombang energi jernih mengalir keluar dari dadanya, berubah menjadi penampilannya, menyerang tiga ahli hebat. Dia masih tidak bisa menampilkan metode besar transformasi perwujudan, sepertinya ada beberapa akibat setelah dia meledakan, tubuh sejati, itu tahun itu. Namun, tubuh perang yang diubah dari auranya, ketika mereka menghadapi tiga kaisar setengah abadi yang menurun, mereka juga bertarung dengan sengit. Kamu berani memandang rendah kami, Kaisar Agung berkata dengan dingin. Bagaimana Sihau bisa mengurus hal-hal ini? Dia bertarung melawan penatua pemberantasan dunia, membantai dengan api sejati, melakukan pertempuran terakhir yang menentukan, ingin membunuh orang ini. Dua hari sudah berlalu ketika mereka bertarung seperti ini. Makhluk-makhluk dari masa depan dan masa kini semuanya masih di sini, pertempuran besar yang mengejutkan langit dan bumi, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Ketika mereka membantai hingga titik ini, tubuh Sihau dan penatua pemberantasan dunia semuanya rusak, keduanya jatuh dari alam ajaib itu. Itu karena apa yang disebut transformasi, tubuh yang kuat dan lengkap tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Sihau mengerti bahwa jika dia benar-benar ingin sepenuhnya memasuki alam kaisar abadi, itu memang akan sangat berbahaya, jalan ini berbahaya sampai ke titik keputusasaan. Saat ini, mereka bertarung dengan kekuatan metode setengah tingkat kaisar abadi, sama seperti sebelumnya ketika Sihau bertarung dengan kaisar bulu dan yang lainnya. Keduanya berlumuran darah, kekuatan magis mereka melonjak, kekacauan utama meletus. Mereka bertarung sampai darah memercik ke segala arah, sampai mereka benar-benar gila. Yahoo! Tepat pada saat ini, penatua pemberantasan dunia mengeluarkan raungan. Dia mengungkapkan kepala serigala raksasa, rambut merahnya sangat tebal. Di kepalanya ada sepasang tanduk raksasa yang terlihat sangat ganas. Itu membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Sihau. Di bawah gigitan ini, bahkan laut realem dimusnahkan, bahkan bintang-bintang di langit jatuh ke mulut itu. Itu terlalu menakutkan. Ini berkali-kali lebih menakutkan daripada kemampuan surgawi Tauti. Itu benar-benar melahap langit dan menelan bumi, memurnikan semua hal. Kepala serigala dewa raksasa membuka mulutnya yang berdarah, ingin melahap semua yang ada di dekatnya dalam satu gigitan. Itu melepaskan cahaya gelap, menyempurnakan semua materi nyata. Sihau mengaktifkan laupolnya. Dengan dang kebisingan, itu bergegas ke depan, menghentikan perubahan mendadak ini. Sepasang tanduk hitam raksasa di kepala serigala merah menabrak laupol itu, membuat waktu dan ruang di sini runtuh, realem si mengering. Ho! Kekuatan ganas ini mengejutkan dunia. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka biasanya selalu dapat mempertahankan penampilan humanoid mereka, jarang mereka mengungkapkan tubuh asli mereka. Mereka tidak akan menjadi gila seperti penatua pemberantasan dunia. Mengaum! Raungan besar bergema melalui realem si, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Di laut, ada raja-raja yang jatuh yang pecah inci demi inci di bawah gelombang suara. Kemudian, mereka meledak berkeping-keping. Ombak yang melonjak dari realem si membersihkan kubah langit. Pada saat yang sama, di belakang tubuh serigala penatua pemberantasan dunia, sembilan ekor tiba-tiba melonjak, meronta-ronta ke arah si Hao. Mereka seperti ular raksasa, ingin mengobrak abrik kosmos berbintang. Si Hao dengan cepat mundur. Dia menghirup udara dingin. Sembilan ular raksasa, itu adalah sembilan naga sejati, hitam pekat seperti tinta. Kepala naga itu menyeramkan, gigi mereka yang ganas menakutkan ketika mereka membuka mulut raksasa mereka. Penatua pemberantasan dunia mengungkapkan seluruh tubuh aslinya. Sebenarnya ada kepala naga di ujung sembilan ekor. Si Hao tahu ras macam apa ini? Sembilan netherworld ao. Ini adalah salah satu dari sepuluh setan, reputasinya terkenal di bawah surga. Ini adalah seorang penatua yang telah hidup untuk siapa yang tahu berapa banyak era besar. Tubuh aslinya sebenarnya adalah sembilan netherworld ao, pasti keberadaan tingkat leluhur klan ini. Keturunannya berada dalam sembilan surga sepuluh bumi dan domain abadi, namun dia adalah raja di ujung lain laut alam. Di kejauhan, beberapa pertempuran berakhir. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa, tegas dan garang ketika dia mengambil tindakan, seperti seorang permaisuri abadi dari luar surga. Dia tak terbendung, yang pertama benar-benar membanjiri wanita berpakaian emas itu, meledakkan tubuhnya sampai terbelah berkeping-keping. Dia hanya mengandalkan tangannya yang seputih salju yang lembut dan halus. Kekuatan telapak tangannya luar biasa, dia melepaskan cahaya kenaikan abadi, mengejutkan langit dan mengguncang bumi, bahkan membuat ekspresi si Hao yang jauh berubah. Hong Long. Kaisar setengah abadi wanita berpakaian putih bergegas melintasi langit, mengejar wanita berpakaian pertempuran emas, terus-menerus memberikan pukulan serius, menampilkan jejak magis yang tak tertandingi, menekan ke depan. Uh! Ketika telapak tangannya yang berkilau turun, wanita itu hancur berkeping-keping dan kemudian dia meledak, mekar di laut alam, darah dan tulangnya terbang ke segala arah. Yang disayangkan adalah sangat sulit bagi setengah Kaisar abadi untuk mati. Api roh primordial berteriak keras, membungkus tulang dan daging yang hancur, bergegas menuju sungai besar waktu, melarikan diri dengan panik. Pertempuran mereka berlanjut selama dua hari dua malam, namun itu adalah pertempuran pertama yang berakhir. Mengaum. Di kejauhan, pria berambut perak itu meraung, sedikit khawatir, sedikit kesal. Namun, situasinya saat ini juga sangat buruk, terluka para oleh orang dengan kuali besar yang melayang di atas kepalanya. Mati. Di bawah kuali besar, sosok pria itu kabur dan tidak jelas, tetapi auranya jelas tidak lemah, malah meluap ke langit. Dia seperti tuan yang tak tertandingi dari sebelum langit ditempa, kekuatannya menindas semua alam di bawah langit. Hong. Lengannya bergerak, menepis tinju kaisar, terus menyerang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Setelah bertarung selama dua hari dua malam, lengan pria berambut perak itu berlumuran darah, ruang di antara jari-jarinya terbelah. Tangan yang memegang tombak besar itu bahkan berkerut. Dia menderita pukulan serius, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pertempuran ini juga hampir berakhir. Ketika kuali besar turun, itu menekan tombak besar itu. Sementara itu, tinju pemilik kuali meletus dengan cahaya kemasan, kokoh dan tidak dapat binasa. Mereka menghancurkan keabadian, menunjukkan keagungan yang tak tertandingi. Sebuah tinju menghantam, melewati dada pria berambut perak itu. Kemudian, dengan goyangan yang kuat, tubuhnya hancur berkeping-keping. Uh! Darah berserakan di Laut Realem. Hong Long. Pemilik kuali besar mengacungkan bekas tinjunya, melewati tubuh pria berambut perak yang hancur begitu saja. Kemudian, seluruh tubuhnya juga melewati sisi kabut berdarah, dia terus-menerus menghancurkan jejak magis, menekan cahaya roh primordial. Cahaya roh primordial pria berambut perak itu melilit darah dan tulangnya, ingin melarikan diri kembali ke sungai waktu yang panjang. Namun, pemilik kuali besar mengejarnya. Kuali itu terlalu besar, pembukaan bersinar, mengisap cahaya roh primordial dan semua darah dan tulang. Kamu berani. Pria berambut perak itu meraung, berjuang dengan semua yang dia miliki. Jika dia benar-benar ditekan dalam kuali itu, bahkan jika setengah kaisar abadi tidak dapat binasa selama berabad-abad, dia kemungkinan besar masih akan perlahan disempurnakan. Kenapa aku tidak berani? Tuan kuali berkata dengan dingin, hari ini, aku akan menekan dan membunuhmu. Honglong. Kuali besar bersinar, energi abadi sembilan warna menyebar di udara. Ada juga semua energi sumber kehidupan yang melonjak, menyedot cahaya, darah, dan tulang primordial roh. Membunuh. Pria berambut perak, sebagai kaisar setengah abadi yang tak tertandingi, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Dia berjuang keras, ingin menyerang. Namun, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Permaisuri berpakaian putih turun dari atas, gayanya tak tertandingi. Tangan putihnya terangkat dan kemudian telapak tangannya dihempaskan dengan suara Hong. Uh! Cahaya roh primordialnya tersebar, darah, tulang, dan hal-hal lain semuanya terbang ke dalam kuali. Api jiwanya berkobar, ingin bergabung kembali, tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Kaisar setengah abadi wanita berpakaian putih menghalangi di depan. Telapak tangan lain menyerang, menyebarkan cahaya roh primordial lagi untuk kedua kalinya. Itu kuat tak tertandingi, langsung menghancurkannya ke dalam kuali. Mengumpulkan. Pada saat ini, kuali besar bergoyang. Meskipun tubuh pemilik kuali agak tidak jelas, ekspresinya cemerlang seperti pancaran listrik, melepaskan kecemerlangan yang cemerlang. Mengikuti teriakan ringan, dia benar-benar tersedot, mulai disempurnakan. Di kejauhan, penguasa pengukur surga yang memegang sesepuh ngeri. Ia juga mengalami luka serius, diserang oleh Witout begining hingga seluruh tubuhnya terbelah, hampir meledak hingga mati beberapa kali. Sekarang, dia tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan semangat, langsung berbalik dan melarikan diri. Itu karena dia takut tertinggal. Sial. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, terbang di atas. Itu menabrak punggungnya, meledakkan tubuh bagian bawahnya sampai meledak. Hanya bagian atas tubuhnya yang memasuki sungai waktu yang panjang. Peng. Wanita berpakaian putih itu menambahkan telapak tangan, tangan putihnya tak tertandingi. Bahkan dari jutaan dan jutaan li jauhnya, bagian atas tubuhnya masih meledak. Namun, itu agak disesalkan, sudah terlambat untuk menghentikannya. Roh primordial penatua ini membawa penguasa pengukur surga, melarikan diri. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Para ahli dari masa depan memutuskan kemenangan dan kekalahan, dan bahkan ada setengah kaisar abadi yang ditundukkan. Orang bisa membayangkan bahwa dia pasti tidak akan menemui akhir yang baik. Dengan tiga setengah kaisar abadi yang mengambil tindakan pada saat yang sama, dia pasti akan terhapus dari keberadaannya. Pada saat ini, ekspresi Feather Emperor, Grand Emperor, dan Grey Emperor semuanya berubah, merasakan ketakutan yang menahan tanpa henti terhadap ketiganya. Ketiga ahli ini terlalu menakutkan. Mereka mencoba membunuh seorang kaisar. Untungnya, ketiga ahli itu datang dari masa depan, jadi mereka kemungkinan tidak akan gegabuh mengambil tindakan terhadap mereka. Di kejauhan, bahkan penatua pemberantasan dunia terkejut, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya dunia masa depan. Sebenarnya ada tiga ahli menakjubkan yang muncul pada saat yang sama. Mengaum. Namun, dia tidak membiarkan dirinya terganggu sama sekali. Pertempurannya dengan Huang mencapai. Membunuh. Mata si Hao berubah menjadi pisau, menjadi sangat menakutkan. Dia menunjukkan kemampuan surgawi yang mengejutkan dunia, mencoba untuk menekan sembilan netherworld ao ini. Uh! Tepat pada saat ini, telapak tangannya yang bersinar melonjak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, dia terus-menerus menangkap ekor sembilan netherworld ao, dengan keras mencabik-cabik mereka. Ah! Sembilan netherworld ao meraung. Sebagian besar kekuatan magisnya terkonsentrasi di sembilan ekor ini. Sekarang, aumannya mengguncang langit. Uh! Darah mengalir ke langit, mengalir tiga puluh ribu kaki. Si Hao merobek beberapa ekor dan kemudian dia dengan keras menghancurkan jejak tinju, meledakkan sembilan netherworld ao sampai tubuhnya terbelah. Babak 2008 Kesimpulan Pertempuran Hebat Penatua Pemberantasan Dunia melolong kesakitan. Dia dengan cepat bergerak ke samping. Enam dari sembilan ekornya putus, punggungnya juga rusak parah, sudah hampir putus. Saat ini, dia sudah kembali ke bentuk manusia. Dia berdiri di Realem Si, kabut kegelapan menyebar di sekelilingnya. Matanya sedingin es saat dia melihat si Hao. Dia benar-benar dikalahkan. Di kejauhan, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya waspada. Bahkan Penatua Pemberantasan Dunia dikalahkan. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Tidak heran Huang bisa bertarung melawan mereka bertiga begitu lama. Tubuh Penatua Pemberantasan Dunia meneteskan darah, seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan dari rasa sakit, melainkan gelombang niat membunuh yang menyebar. Ini berarti suasana hatinya saat ini tidak tenang sama sekali. Dia perlahan mengangkat kepalanya, membentuk cakar ganas, mengarahkannya ke si Hao. Pemberantasan Sembilan Dunia Neterworld Setelah raungan besar, gelombang kabut hitam melonjak dari belakang punggung Penatua Pemberantasan Dunia. Dia sendiri melonjak dengan cahaya gelap, membentuk proyeksi magis. Ini adalah bentuk aslinya, sekarang menjulang di atas Laut Realem yang tak terbatas. Itu sangat besar di luar perbandingan. Dengan suara Honglong, ada sosok hitam yang terbentuk. Itu memiliki penampilan Sembilan Neterworld Ao, sangat besar di luar perbandingan, sekarang membantai ke arah si Hao. Tubuh Penatua Pemberantasan Dunia mengalir dengan cahaya gelap, bergabung dengan proyeksi ajaib itu, menjadi satu dengan tubuh ajaib itu. Aura Pemberantasan Dunia meletus, membuat alam semesta runtuh, dunia yang hancur berubah menjadi abu yang berserakan. Realem sih dibuat dari siapa yang tahu berapa banyak dunia yang hancur, tetapi sekarang, mereka semua runtuh, semuanya hancur berantakan. Dia menunjukkan serangannya yang paling kuat. Hou, seekor binatang raksasa meraung, cakarnya yang besar menakutkan dan menyeramkan, menutupi dunia saat ia turun. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di belakangnya, sembilan rantai keteraturan surgawi menembus alam semesta, menusuk melalui Laut Realem, menyerap kekuatan sumber dunia. Mereka kemudian menyapu ke arah si Hao. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Dalam pertempuran terakhir, sembilan Neterworld Ao habis-habisan. Bagaimana mungkin si Hao tetap tidak peduli? Dia sudah bergerak, tubuhnya meletus dengan pancaran tak berujung. Saat ini, meskipun tubuhnya memiliki bekas luka, itu masih cemerlang, seluruh tubuhnya menyilaukan, melepaskan aura yang paling kuat. Pada saat ini, pertempuran besar sudah memasuki titik paling penting, jadi bagaimana dia bisa tetap menyendiri? Semua jenis teknik muncul di benaknya, energi vitalnya menjadi sangat terkonsentrasi. Mereka berubah menjadi api, keluar dari tubuhnya seperti cahaya suci. Hong, serangan langit yang mengejutkan meletus. Keduanya bertabrakan. Peng! Dada si Hao meledak, berlumuran darah. Namun, cakar binatang itu dijepit oleh tubuhnya, dan kemudian dipatahkan secara paksa. Mengaum! Suara raungan binatang terdengar, mengguncang usia yang tak ada habisnya. Gelombang suara tidak hanya terdengar di dunia saat ini, mereka hanyut di sungai besar waktu, suara mengerikan ini terdengar di banyak area ruang waktu yang berbeda. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah surga yang meraung marah. Uh! Dengan pukulan terakhir ini, proyeksi magis penatua pemberantasan dunia diledakkan oleh si Hao, dan kemudian dia meledak. Tubuh aslinya bahkan hancur berkeping-keping oleh si Hao dan kemudian meledak. Penatua pemberantasan dunia menderita bencana, roh primordialnya ingin melarikan diri. Tubuh si Hao bergeser ke samping. Dia memegang laupul di tangannya, menghentikannya, ingin mengumpulkannya di dalam. Generasi yang lebih muda, roh primordialnya berbentuk sembilan netter weltao. Saat ini, ia meraung, cahaya berapi-api mengelilingi tubuhnya, membungkus darah esensinya dan tulang yang hancur, memelototinya. Dia belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya, bahkan Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya, memperlakukannya sebagai seorang senior. Namun sekarang, dia mendarat dalam kondisi seperti ini, kekuatan hidupnya menurun. Dong! Si Hao menampilkan seni pedang yang tak tertandingi, mengaduk pedang abadinya, meretas roh primordial ini, memotong jalannya di depan. Penatua pemberantasan dunia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia dikunci oleh Si Hao. Lao Poole bergetar dan kemudian menekan ke depan dengan keras. Simbol Dao besar terjalin di kolam, membentuk pancaran kilat dan energi pembunuh, kusut di sana. Membunuh. Sembilan netherworld Ao mengeluarkan raungan terakhir, berjuang dengan semua yang dimilikinya, ingin keluar. Sangat disayangkan, dia kehilangan kesempatan untuk pergi. Dengan putaran tangan Si Hao, telapak tangan dan jari-jarinya membentuk jejak magis emas. Itu menabrak langit yang mencapai cahaya roh primordial, secara langsung membuatnya runtuh. Dengan suara weng, Lao Poole bergetar, kecemerlangan keberuntungan dilepaskan dalam jutaan dan jutaan helai, bersinar keluar. Kemudian, cahaya roh primordial yang hancur di langit benar-benar dibatasi, dikumpulkan ke dalam Lao Poole. Sembilan leluhur Ao netherworld yang sangat arogan, penatua pemberantasan dunia, ditekan begitu saja. Mengaum. Setelah memasuki Lao Poole, dia ditekan. Esensinya terus-menerus diserap oleh kolam ini, sebagai gantinya disempurnakan. Meskipun sulit bagi seorang kaisar setengah abadi untuk mati, membutuhkan waktu yang tak terbatas untuk menggiling, sekarang penatua pemberantasan dunia memasuki kolam, sudah sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana. Di kejauhan, ekspresi Fedor Emperor, Grand Emperor, dan Gray Emperor sangat tidak menyenangkan. Mereka berada di pihak yang sama, namun mereka melihat senior mereka, yang pertama menjadi setengah kaisar, ditindas begitu saja. Ketiga orang itu semuanya merasa situasinya tidak bagus sama sekali. Saat ini, mereka dihentikan oleh tiga sosok yang terbuat dari energi jernih, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sementara itu sekarang, kondisi mereka sangat mengerikan, esensi darah akan benar-benar mengalir keluar. Setelah bertarung dengan Intens selama bertahun-tahun, bertarung dengan Si Hao hingga langkah ini, energi mereka sudah hampir habis. Mereka tidak mengalami transformasi seperti Si Hao. Sekarang, ketika mereka menghadapinya lagi, keseimbangan itu rusak. Di masa lalu, mereka bertiga berada dalam keseimbangan yang sangat mengejutkan dan aneh, tidak ada pihak yang bisa berbuat banyak satu sama lain. Mereka berjuang melalui waktu yang tak ada habisnya. Aku tidak bisa menerima ini. Kaisar Abu Abu meraung. Sekarang, mereka memasuki situasi berbahaya. Jika mereka pulih, mereka tidak takut pada makhluk apapun, tetapi ketika dihadapkan dengan huang saat ini yang energi darahnya melonjak, itu pasti akan menjadi bencana besar. Uh! Terhadap orang seperti dia, Si Hao tidak merasa ragu. Dia memegang pedang abadi di tangannya, kecemerlangannya menyilaukan. Sebuah pedang terhunus dan kemudian sebuah kepala keluar, membawa cahaya dingin. Ah! Kaisar Abu Abu meraung. Dia sangat tidak mau. Jika bukan karena esensi darahnya padam, kekuatan magisnya mengering. Dalam keadaan di mana dia akan layu, dia percaya dia masih bisa bertarung. Bahkan jika dia bukan tandingan huang, itu masih akan lebih baik daripada sekarang. Situasinya saat ini benar-benar membuatnya terlalu cemberut. Kaisar setengah abadi yang mulia sebenarnya dipenggal. Ci! Garis cahaya pedang lainnya menerobos, membelah kepalanya, memotong roh primordialnya, membuat Kaisar Abu Abu terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kolam hukum sangat brilian, garis demi garis rantai keteraturan memanjang keluar, mengunci Kaisar Abu Abu, menyeretnya ke dalam, menekannya. Kemudian, tanpa ketegangan, Kaisar Agung dan Kaisar Bulu keduanya bertarung sengit sampai akhir, tidak mau menyerah pada nasib mereka. Namun, bagaimana mereka bisa memblokir huang tirani yang dipenuhi dengan niat membunuh. Peng! Kaisar Agung dihancurkan oleh Tinju Si Hao dan kemudian tubuhnya meledak. Dengan suara Peng, Si Hao meraih kepala Kaisar Agung, juga menyegel roh primordialnya di Laupul. Kaisar Bulu seperti binatang buas yang terperangkap. Dia sangat kuat, bahkan berani memperlakukan penatua pemberantasan dunia dengan tidak hormat. Saat ini, dia jelas tidak mau menjadi tahanan, berjuang mati-matian sampai akhir. Dengan suara Pu, sepasang tangan besar menangkapnya, langsung merobek sepasang sayap dewa kunonya. Kemudian, dia langsung dicabik-cabik, roh primordialnya ditekan. Adegan ini membuat semua orang di domain abadi sangat terkejut. Beberapa secara pribadi menyaksikannya, beberapa melihatnya melalui formasi, melihat situasi pertempuran terakhir di sini. Kaisar Surgawi Huang Sesaat kemudian, sorakan terdengar. Banyak orang meneriakan nama Kaisar Surgawi Huang. Mereka tahu bahwa krisis besar telah dilenyapkan. Huang sendiri menekan empat ahli hebat, menyegel mereka di Laupulnya. Mereka tidak bisa menyebabkan kekacauan lagi. Namun, hal-hal masih belum berakhir. Si Hao melangkah keluar, menaiki bendungan. Kemudian, tangannya yang besar melambai. Banyak makhluk kegelapan langsung meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Hari itu, Huang melakukan pembantaian besar-besaran. Dia mengambil tindakan, menutupi banyak makhluk kegelapan. Sebuah tangan besar membentang di alam semesta, istana kuno bimbingan jatuh satu demi satu, berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, raja-raja yang jatuh dan makhluk kegelapan itu dibunuh satu demi satu, berubah menjadi darah dan tulang. Domain Abadi hancur setelah pertempuran ini. Bahkan setelah beberapa hari berlalu, Domain Abadi masih belum damai. Ada adegan kehancuran di mana-mana. Si Hao mengambil tindakan, dia membantai semua raja yang jatuh, pemimpin makhluk kegelapan dan lainnya. Beberapa makhluk yang sangat kuat secara pribadi ditebang olehnya, tidak dapat melarikan diri. Musuh dibersihkan, tetapi Domain Abadi masih sepi. Suara tangisan bisa terdengar dari waktu ke waktu. Itu karena terlalu banyak makhluk yang binasa, sangat tragis. Ada beberapa klan yang musnah selamanya, tidak pernah terlihat lagi di dunia ini. Si Hao menatap keluar, tidak banyak raja abadi yang tersisa di semua Domain Abadi, hampir semuanya binasa, abadi sejati juga melemah, menjadi sangat sedikit. Hanya beberapa hari kemudian, berbagai negeri secara bertahap memulihkan kekuatan hidup. Bagaimanapun, korosi kegelapan telah dikalahkan dan ancaman besar di ujung lain dari Realem Si juga padam. Berbagai kota besar mulai merayakannya, suasana duka pun tersapu bersih. Kaisar Surgawi Huang. Berbagai klan semuanya meneriakkan namanya. Kali ini, mereka semua sangat saleh dan tulus. Tanpa Huang, kekacauan besar kegelapan akan menyelesaikan Domain Abadi. Hanya saja, Huang saat ini sangat kesakitan. Mereka yang dia kenal hampir semuanya tewas. Ada pun orang-orang dari generasi yang sama, berapa banyak dari mereka yang tersisa. Kakek burung terbunuh dalam pertempuran, tubuh abadi koin elder hancur berkeping-keping, roh primordialnya terbunuh. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan lainnya telah berserakan bersama angin. Cao Yuseng, Chang Gong Yan, Exilet Immortal, Dugu Yun, Princes Yao Yue, mereka tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Dia tidak bisa melihat mereka lagi dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin Si Hao tidak merasakan kesedihan? Teman-teman lamanya sudah hampir semuanya pergi. Hari itu, suara duka mulai bergema di hamparan kuburan baru. Si Hao melolong kesakitan. Qin Hao dan Si Yi mempersembahkan diri mereka dalam pengorbanan darah, sudah mati. Terlepas dari ini, bahkan putranya sendiri dimakamkan di sisa-sisa istana Kekaisaran. Setelah pertempuran itu, dia merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Dia tidak pernah merasakan kesepian seperti itu. Orang-orang itu semua meninggal, anak tunggalnya juga layu. Dia merasakan semacam rasa sakit yang menyayat hati. Rambutnya acak-acakan, kepalanya terangkat ke langit. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hatinya terasa pahit dan sakit, dan kemudian ada perasaan sakit yang kuat. Orang-orang itu semua pergi. Dunia itu luas dan tak terbatas, tetapi dia kecewa, frustrasi, dan menderita. Dendam mereka sudah terbayar. Di sisi Si Hao ada beberapa lusin tentara tua. Orang-orang yang selamat ini diselamatkan oleh Jagal dan yang lainnya. Jika ada reinkarnasi, mereka pasti akan kembali. Para prajurit tua semuanya dalam kesedihan yang tak ada habisnya, tubuh mereka membawa luka, berlumuran darah. Mereka tidak melepas armor perang mereka yang rusak. Mata mereka membawa air mata tua yang kerusat mereka berdiri di sana, menemani Si Hao. Di kejauhan, tiga ahli hebat diam-diam menyaksikan semuanya. Apakah ada reinkarnasi? Ada gak? Si Hao meraung. Tatapannya sangat menakutkan, rambutnya sangat kacau. Saat ini, dia sudah sangat berubah. Setelah pertempuran ini, separuh rambutnya menjadi seputih salju. Para ahli yang masih hidup dari semua klan datang untuk memberi penghormatan. Ketika mereka melihat penampilannya, mereka sangat terguncang. Kemudian, Si Hao menatap ke Laut Realem, menatap ke batasnya. Dia masih harus mengunjungi tujuan akhir itu. Babak 2009 tidak ada cara memotong emosi. Apa yang ada di tempat itu? Dia menatap ke arah itu. Tanah kuno pamungkas tampaknya memiliki kekuatan misterius yang memanggilnya, ingin membimbingnya. Ekspresi Si Hao Muram, menjadi semakin serius. Namun, dia tidak bergerak. Tubuhnya diam, seolah membatu, berdiri tegak di sana. Dia ingin pergi, tetapi dia juga ingin menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi sebelum melanjutkan perjalanannya. Misalnya, roh primordial empat ahli besar harus disempurnakan. Jika kecelakaan terjadi yang memungkinkan mereka untuk pergi, maka itu akan menjadi bencana besar. Adapun apa yang sebenarnya ada di tanah kuno pamungkas, dia juga tidak tahu. Mungkin dia bisa memulai penyelidikannya dari Kaisar Bulu dan yang lainnya. Tempat ini sangat suram. Itu adalah sisa-sisa istana kekaisaran, sudah tidak berpenghuni selama puluhan ribu tahun. Hanya ada beberapa kuburan besar di sini, beberapa yang berdiri tegak selama ratusan ribu tahun dan beberapa yang didirikan belum lama ini. Wong Wut, tanaman merambat layu dan tentara tua yang tetap dekat. Si Hao menghela nafas, rambut putihnya berhamburan, hatinya sudah mengalami perubahan besar. Ketika dia berbalik dan melihat lintasan hidupnya, banyak orang dan benda telah pergi selamanya, tidak pernah terlihat lagi. Saat itu, dia masih anak muda yang memanggang binatang buas dengan teman-teman lamanya seperti Fatih Chao, Chang Gong Yan dan Lunar Jade Rabit yang tidak pernah tumbuh dewasa. Peristiwa yang penuh dengan tawa dan kesedihan selalu meninggalkan kenangan dan luka yang mendalam. Orang-orang itu digantikan oleh kuburan tanah kuning ini satu demi satu. Ada beberapa yang disegel dalam Divine Origin Liquid olehnya, tidak diizinkan untuk muncul di dunia, tetapi pada akhirnya, mereka masih membuka segel mereka satu demi satu, berkultivasi sampai hari ini dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran. Misalnya, Chang Gong Yan, anaknya batu kecil yang baru, delapan ratus tentara tua dan lainnya. Api unggun menyala, si Hao duduk di depan makam besar ini, merasa sentimental dan sedih sendirian. Meskipun dia adalah kaisar setengah abadi, ada beberapa emosi yang tidak akan pernah bisa dihapus. Para prajurit tua tidak berjalan untuk mengganggunya, hanya diam-diam membersihkan reruntuhan yang jauh. Satu-satunya hal yang tersisa dari beberapa ratus ribu tahun terakhir adalah dinding yang rusak dan puing-puing yang hancur. Namun, legenda nama besar Imperial Court masih ada di dunia. Selama periode ini, pembantaian Huang mewakili pengadilan kekaisaran berawak satu. Dia membantai jalannya ke Realemsi sendirian, dan kemudian bahkan lebih lagi kembali dengan kemenangan besar di tangan. Semua ini juga terpaksa karena keadaan. Di masa lalu, dia khawatir pasukan pengadilan kekaisaran akan menderita bencana, menuju kehancuran seperti pengadilan kekaisaran sejarah. Itulah mengapa dia lebih suka menanggung semua karma sendirian. Di depan Si Hao ada sebuah batu, kusam dan tanpa cahaya. Ini adalah batu serangan surgawi, tubuh dan jiwanya hampir padam. Ini adalah bagian terakhir dari tubuhnya yang hancur yang dia temukan. Ada untaian api roh primordial di dalamnya. Sekarang, Si Hao secara pribadi memeliharanya. Dia adalah seorang kaisar setengah abadi, jadi bahkan jika itu terluka sejauh ini, dia masih bisa membuat batu serangan surgawi bangkit kembali. Terlepas dari ini, ada kupu-kupu emas yang sayapnya terkoyak, berbaring di bahu Si Hao dengan lamban. Itu persisnya kupu-kupu kaisar. Itu juga dalam reruntuhan, roh primordialnya hancur berkeping-keping. Si Hao juga membantunya menyesuaikan jiwanya. Teman-teman lamanya dari masa lalu, berapa banyak dari mereka yang tersisa. Bahkan dua di sisinya sudah seperti ini. Di depan Si Hao adalah laupul. Saat ini, ada cahaya berapi-api yang melompat-lompat, api dari setengah kaisar abadi. Keempat ahli ini saat ini sedang disempurnakan dengan kejam di dalam. Ki Yang. Pada saat yang sama, ada pedang abadi yang melepaskan cahaya menyilaukan, memasuki kolam, melilit roh primordial dari empat ahli besar, membantu penyempurnaan. Generasi selanjutnya, hari ini, kamu membunuh kami empat setengah kaisar abadi, tetapi di masa depan, kamu juga akan mati. Kaisar Agung berkata, dia mahir dalam derivasi, memahami nasib dunia, melihat sudut masa depan. Seseorang harus memahami bahwa pada tingkat ini, setengah kaisar abadi tidak dapat diselidiki sama sekali, tidak mungkin untuk dilihat. Itu seperti bagaimana di sungai besar waktu, jika seseorang mencari masa lalu, sekarang dan masa depan dari seorang kaisar setengah abadi, ini terlalu sulit. Tidak ada cara. Misalnya, permaisuri berpakaian putih sebelumnya telah melakukan perjalanan melalui waktu tanpa akhir, memasuki sungai besar waktu berkali-kali. Dia memiliki metode khusus, memahami darah sejati yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi Huang, dan baru kemudian mereka dapat bertemu beberapa kali. Kali ini, alasan mengapa orang-orang dari masa depan datang sepenuhnya karena pertempuran Huang, penatua pemberantasan dunia, kaisar bulu, dan yang lainnya terlalu intens, aura menakutkan mengguncang sungai besar waktu. Setengah kaisar abadi sendiri menyelubungi nasib surga. Terlepas dari apakah itu masa lalunya, sekarang atau setelah dia meninggal, akan ada kabut yang sulit dilihat oleh seseorang. Ah! Kaisar Agung dan kaisar Abu Abu sama-sama berteriak. Mereka menanggung terlalu banyak penderitaan, lampuro primordial mereka diretas oleh pedang abadi itu dan kemudian dilebur oleh laupul. Mereka bisa merasakan tubuh mereka hancur lagi dan lagi. Satu atau dua tahun mungkin tidak cukup, bahkan tidak bisa membunuh mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan waktu tanpa akhir. Huang punya lebih dari cukup waktu. Karena mereka terus disempurnakan selama bertahun-tahun, mereka masih akan mati pada akhirnya, roh primordial mereka pecah, tubuh dan dao mereka binasa. Apa yang dibawa oleh tanah kuno pamungkas? Si Hao bertanya. Kaisar bulu dan kaisar agung tetap dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menanggapi pertanyaan ini. Si Hao duduk di depan kuburan baru, memandangi makam putranya. Kilatan ganas melintas di matanya. Dia dengan ganas mengaktifkan pedang abadi dan api dao, melakukan interogasi pada jiwa mereka. Dia merasa marah, dendam, dan sedih. Si Hao mulai memperbaiki empat ahli hebat di atas reruntuhan istana kekaisaran. Kami adalah setengah kaisar abadi, bahkan jika kami mati, kami tidak dapat dihina. Tetua pemberantasan dunia berkata dengan dingin. Tentu, aku akan membiarkan kalian semua pergi tanpa terlalu banyak aib, menyebarkan jejak kalian sendiri. Si Hao dengan dingin menjawab. Tanah kuno pamungkas memiliki peluang untuk menjadi kaisar abadi. Penatua pemberantasan dunia memberitahunya. Pada saat yang sama, kaisar bulu, kaisar agung dan kaisar abu-abu juga mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka mendambakan ini, juga membawa penyesalan, tetapi pada akhirnya, mereka semua terdiam. Bagaimana mereka bisa menyebarkan jejak mereka sendiri? Mereka berkultivasi ke tingkat ini, jadi semua keinginan mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari emas abadi. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan memilih kematian. Terhadap ini, Si Hao tidak memperlakukan mereka dengan sopan. Dia sangat dingin dan kejam, setiap hari mengaktifkan api kaisar setengah abadi untuk memperbaikinya. Tidak jauh, tiga ahli terbungkus dalam cahaya kabur, diam-diam mengawasi semuanya. Kemudian, mereka menghilang, menuju bendungan Realem Si. Ini adalah permaisuri wanita berpakaian putih, tanpa awal dan keberadaan dengan kuali besar yang mengambang di atas kepalanya. Tiga ahli hebat masih tidak pergi, mereka ingin berbicara dengan Si Hao, tetapi jumlah karma yang terlibat terlalu besar. Pada akhirnya, mereka tidak mencoba untuk menentang surga. Jika itu hanya beberapa kata yang tidak berguna, maka tidak perlu sama sekali. Namun, begitu masuk lebih dalam, itu akan terlalu mengejutkan, mempengaruhi stabilitas sungai besar waktu. Waktu terus berjalan, lebih dari seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Si Hao memurnikan empat kaisar setengah abadi, tidak kemana-mana selama ini, secara pribadi mengawasi mereka di sini. Puluhan prajurit tua yang tersisa setia dan setia, tinggal bersamanya, memperbaiki reruntuhan ini. Semut tanduk surgawi selamat dan naga merah setengah hancur, tetapi juga masih di sini. Mereka datang menemuinya dari waktu ke waktu. Selama tahun-tahun ini, Si Hao terus menerus menurunkan masa lalu, menatap sungai waktu. Dia tidak ada di sana ketika beberapa teman lamanya tewas. Sekarang, ketika dia melihat ke masa lalu, mengintip ke dalam adegan masa lalu melalui kekuatan magis yang besar, dia merasa sedikit kecewa dan frustrasi, merasakan penyesalan yang lebih besar, serta jenis rasa sakit yang hebat di dalam. Dia melihat roh petir yang seperti naga raksasa, melengkung dan meliuk-liuk di seluruh dunia, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh raja yang jatuh, darahnya mewarnai kubah langit. Dia melihat Mu Qing hancur berkeping-keping, semangat primordialnya padam. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa tubuh yang hancur tetap berada di belakang, disegel oleh Si Hao di sini. Mu Qing, kamu mengikutiku begitu lama. Jika aku menjadi kaisar abadi, aku pasti akan menghancurkan ruang waktu dan menghidupkanmu kembali. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyaksikan eksilat imortal disapu oleh sekelompok raja. Sosok abadi yang menyendiri dan transcendent itu sepenuhnya dimusnahkan, berubah menjadi darah dan hujan cahaya. Dia juga melihat lunar jadi rabit dan penyihir. Roh primordial mereka semua tersebar, hanya beberapa jejak yang tertinggal. Sekarang, dia memelihara mereka dalam dua peti mati batu giyok. Utri Yao Yue, nomor dua di bawah langit, tawis emas abadi ekliptik, Golden Furhou, penguasa wilayah terlarang. Mereka semua binasa. Si Hao tidak tahan untuk terus menonton. Dengan desahan ringan, dia merobek kekosongan. Dia menuju ke tanah misterius, melihat desa batu yang disegel. Untungnya, masih ada beberapa orang yang dicintai dan teman lama di sana. Jika tidak, di dunia yang luas dan tak terbatas ini, bahkan jika dia menjadi tak tertandingi, dia masih tidak bisa merasakan kebahagiaan. Banyak orang tertidur seperti sebelumnya. Si Hao tidak mengganggu mereka, hanya diam-diam menonton di sepanjang jalan. Dia melihat King Yi, kakeknya, kakek kepala dan yang lainnya, dia juga melihat orang tuanya dan penduduk desa. Dia tidak berani membangunkan Yun Si, karena batu kecil yang baru sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hao kecil. Seorang wanita terbangun, melihat ke arahnya. Seorang pria. Si Hao menatapnya. Di dunia ini, siapa yang berani memanggilnya seperti itu? Hanya mereka yang paling dekat dengannya. Apa yang terjadi? Tanya Aman. Dia merasakan bahwa ada lebih sedikit orang di sini, beberapa orang meninggalkan tempat ini. Di mana mereka? Aman bingung. Kemudian, Aman mengikutinya keluar dari tempat ini. Saat melihat kuburan-kuburan ini, pada monumen-monumen itu, Aman tidak percaya. Pada akhirnya, dia meneteskan air mata, dalam kesedihan dan patah hati. Tangannya membelai kuburan batu kecil yang baru, tidak bisa menerima ini. Dia membawa air mata saat dia melihat si Hao. Jika kamu ingin menangis, maka menangislah. Jangan menahannya. Dia khawatir tentang si Hao. Bagaimana bisa seorang kaisar setengah abadi menangis? Si Hao mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Setelah hari itu, Aman mengawasi tempat ini, tidak kembali ke desa batu lagi. Aku akan menuju jalanku. Lebih baik jika kamu kembali ke Stoney Village terlebih dahulu. Kata si Hao. Dalam seribu tahun ini, dia sudah cukup banyak menyempurnakan empat ahli hebat. Pada saat yang sama, selama periode ini, ia terus-menerus memperoleh cara menjadi kaisar abadi. Penatua pemberantasan dunia, kaisar bulu, kaisar agung dan metode lainnya, kemampuan dan sistem surgawi mereka pasti memberi si Hao pencerahan besar. Aku hanya akan menunggumu di sini. Saya harap saya bisa menjadi orang pertama yang melihat Anda kembali dengan selamat. Kata Aman sambil menggelengkan kepalanya. Pergi setelah kamu menjadi kaisar abadi yang tak tertandingi. Dia menyarankan dengan tenang, takut si Hao tidak akan bisa kembali setelah pergi. Aku tidak bisa melakukannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencoba berkali-kali, tetapi pada akhirnya, tidak bisa benar-benar naik ke level itu. Namun, dia benar-benar berhenti, tidak segera pergi, merenungkan alam kaisar abadi, mencoba menerobos. Selama periode ini, tidak diketahui berapa banyak penguasa sekte besar dan kepala klantua yang meminta untuk bertemu dengan si Hao, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Beberapa lusin tentara tua tetap berada di luar sisa-sisa istana kekaisaran, tidak membiarkan mereka mendekat. Selain semut tanduk surgawi dan naga merah, tahun-tahun ini, hanya jagal dan tuan pemakaman yang bisa datang. Keduanya ingin menjadi setengah kaisar abadi. Mereka berkonsultasi tentang Dao dengan si Hao, dengan serius meminta bimbingan. Ada gumpalan setengah cahaya kaisar abadi di tubuh mereka, tetapi mereka tidak bisa menyeberangi parit itu. Si Hao cukup serius, sama sekali tidak menyembunyikan perjalanan kaisar setengah abadinya sendiri. Ini adalah pengalaman yang paling berharga, pada saat yang sama memberitahu mereka tentang kaisar bulu dan jalan yang lain juga. Dia berharap keduanya bisa menjadi kaisar setengah abadi. Sayangnya, pada akhirnya, kedua ahli hebat itu masih tidak bisa menerobos, selalu terjebak di perbatasan. Dalam sekejap, ribuan tahun berlalu, si Hao masih tetap berada di kuburan ini. Tukang daging dan tuan pemakaman datang yang tahu berapa kali, terus mendiskusikan Dao dengan si Hao. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka kemungkinan besar harus berhenti di sini, bahkan dengan semua pencapaian mereka, mereka masih tidak dapat benar-benar melangkah ke tingkat kaisar setengah abadi. Makhluk-makhluk pada level ini tidak serta-merta berhasil hanya dengan mengumpulkan waktu. Kalau tidak, Jagal dan tuan pemakaman akan lama maju. Usia mereka sangat mengerikan, tetapi ini tidak berguna. Di dalam laupul, pada akhirnya, keempat ahli hebat semuanya berubah menjadi abu, sepenuhnya disempurnakan oleh si Hao. Penatua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya benar-benar mati. Si Hao merasa sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanannya ke sisi lain dari Realem Sea. Ada juga tunggul pohon hitam hangus Huolinger, Great Elder dan Willow Deity, semuanya menunggu dia untuk membawa mereka kembali dari kehampaan yang tidak diketahui. Hanya saja, bahkan sebelum dia berangkat ke Realem Sea, gelombang kekuatan sudah muncul, datang dari ujung lain dari Realem Sea. Bab 2010 Tujuan Akhir Kuno Ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan, kuat yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi simbol, mencapai bagian belakang bendungan mengikuti angin dan ombak. Wuuh! Raungan aneh yang menakutkan terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Ini adalah badai yang dihasilkan oleh simbol Dao yang hebat. Itu dengan cepat menyebar, menyapu daerah tak berujung di bawah langit. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyapu. Bahkan di domain abadi, semua orang gemetar. Kaca, langit dan bumi pecah, benar-benar retak. Adegan ini membuat semua orang ngeri. Domain abadi sudah hancur, namun sekarang, jenis bencana besar ini terjadi, benar-benar menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Aman, kembali. Si Hao bangkit, menyuruh Aman pergi. Dia mengirim di Finstreich Stone dan lusinan prajurit tua keluar dari reruntuhan Imperial Court, mengirim mereka ke tanah yang sebelumnya disegel. Gelombang kekuatan ini terlalu gila. Itu merobek dunia besar. Hong Long. Domain abadi benar-benar runtuh, langsung hancur. Itu berubah menjadi ratusan keping, melayang ke kejauhan, memisahkan, pada dasarnya rusak. Kemudian, badai yang terbuat dari simbol melonjak, secara bertahap meluas keluar. Dengan suara Hong, itu menghancurkan dinding alam, menyapu ke arah sembilan surga sepuluh bumi. Terlepas dari ini, ada simbol yang membentang ke arah bumi pemakaman dan tempat-tempat lain. Dong. Si Hao mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan membiarkan simbol dao besar yang menakutkan ini memasuki sembilan surga sepuluh bumi. Itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Dia memadatkan jejak tinju dan mengirimkannya ke arah badai. Seluruh sosoknya bergegas ke udara, menghalangi di depan. Tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung, menjadi sebesar raksasa untuk menghentikan badai besar yang menakutkan ini. Dengan suara weng, Si Hao menghasilkan beberapa senjata kaisar setengah abadi. Ada tombak perang pembunuh kaisar-kaisar bulu, serta senjata penatua pemberantasan dunia. Senjata keempat ahli hebat itu adalah rampasan perangnya. Saat ini, kekosongan bergemuruh dengan kebisingan. Si Hao mengaktifkan semua senjata ini, menekan badai. Sosoknya gigi saat dia melanjutkan, naik ke kosmos. Dia mengaktifkan banyak senjata berbeda untuk mengirim badai ini kembali ke Realmsi. Dia terus maju, berdiri di bendungan. Huh. Tiba-tiba, semua esensi spiritual dunia bergegas keluar dari domain abadi yang rusak, melonjak menuju sisi Realmsi. Hal serupa terjadi di tanah pemakaman, alam asing dan tempat-tempat lain. Mereka juga pecah. Kekuatan tak terbatas dan menakutkan macam apa ini. Jelas bahwa berbagai alam mengalami kerusakan serius. Dunia besar yang hancur menjadi ratusan dan ribuan keping akan memicu bencana besar. Adegan ini agak mengejutkan. Itu hanya satu badai, namun dunia sudah menjadi jauh lebih layu. Jika ini terus berlanjut, semua alam akan memasuki zaman tanpa budidaya. Peng. Domain abadi bergetar lagi. Sekarang, itu berubah menjadi lebih dari seribu keping. Kepingan-kepingan itu semakin menjauh satu sama lain. Dibandingkan dengan usia berkembang masa lalu, semuanya jelas menurun. Kemudian, banyak fragment menghilang tanpa jejak, memasuki kehampaan, masing-masing tersisa di satu tempat. Wilayah yang berbatasan dengan sembilan surga sepuluh bumi, bersebelahan dengan dinding ranah, benar-benar jauh lebih kecil sekarang. Ini adalah perubahan besar di langit dan bumi. Itu seperti bagaimana dunia kuno primordial pecah di masa lalu, membelah menjadi sembilan surga dan sepuluh bumi. Sekarang, domain abadi mengalami ini lebih teliti, menjadi ratusan keping. Namun, potongan immortal domain masih jauh lebih besar. Itu terbentuk dari penggabungan banyak kosmos untuk memulai. Di masa lalu, seorang raja abadi memerintah hamparan kosmos. Meskipun mereka sekarang pecah, setiap bagian masih sangat besar. Dari kemakmuran ke penurunan, si hau hanya bisa menghela nafas ringan. Domain abadi pecah, sekarang dalam kondisi seperti ini. Di kejauhan, ada tiga makhluk besar yang sedang melihat ke atas. Permaisuri berpakaian putih, ahli dengan kuali besar di atas kepalanya dan tanpa awal, mereka bertiga sangat tersentuh. Jadi domain abadi masa depan hancur berantakan seperti ini. Dalam ruang waktu mereka, mereka sebelumnya hanya memasuki sudut domain abadi. Di kedalaman laut realem, badai dao besar itu datang terlalu cepat, juga mundur terlalu cepat. Itu membawa lautan esensi spiritual bersamanya, sebagai hasilnya berbagai wilayah surga menjadi jauh lebih redup. Si hau menatap ke arah itu. Dia merasa bahwa gelombang kekuatan ini setidaknya pada tingkat setengah kaisar abadi, sisi realem si itu memiliki banyak bahaya. Domain abadi, tanah pemakaman, dan berbagai tanah lainnya semuanya panik. Bahkan banyak individu yang kuat sangat terguncang. Pada usia ini, raja-raja abadi hampir semuanya mati, tidak banyak yang tersisa. Hanya ada jagal, tuan pemakaman, dan beberapa orang lainnya. Adapun abadi sejati, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa merasakan kemana bagian lain dari domain abadi melayang. Kenyataannya, setelah pecah seperti ini, saat potongan-potongan itu semakin jauh, banyak ahli abadi sejati mungkin tidak akan pernah bisa bertemu lagi di masa depan. Setiap fragment domain abadi melonjak dengan cahaya abadi, melindungi diri mereka sendiri, menyegel diri mereka sendiri, masing-masing membentuk dinding alam. Si hau menatap keluar. Dia tidak mengambil tindakan. Ini juga baik-baik saja, berpisah seperti ini. Jika ada bencana besar lain yang turun, setidaknya akan ada beberapa tanah kuno yang akan bertahan. Apakah ada reinkarnasi di dunia ini? Si hau berkata pada dirinya sendiri. Itu karena dia ingin teman-teman lamanya yang terbunuh dalam pertempuran untuk dihidupkan kembali. Teman-teman lama masa lalu semuanya layu satu demi satu, membuatnya merasa sangat kesepian. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa mengalami sorak-sorai dan tawa lagi. Jika ada reinkarnasi, dia bersedia untuk benar-benar melakukan perbaikan besar di dunia ini, membuat orang-orang itu hidup kembali, muncul lagi di dunia ini. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Si hau memiliki ekspresi tegas di matanya. Dia ingin menuju ke sisi lain dari realem si, menyelidikinya sepenuhnya. Jika ada reinkarnasi, dia akan memperbaiki dunia besar, mengatur ulang reinkarnasi. Kenyataannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu karena samar-samar, dia bisa merasakan ada sesuatu di ujung lain dari realem si yang mengunci dirinya. Kali ini, si hau melakukan perjalanan melintasi realem si lebih cepat. Itu karena dia sebelumnya menghancurkan beberapa Gui dan Sancien Palace. Istana-istana kuno ini memiliki jalan aneh di dalamnya, terhubung ke tanah kegelapan, mampu membawanya ke sisi lain laut realem lebih cepat. Kaisar Surgawi Huang telah pergi lagi. Di domain abadi, seseorang berkata sambil menghela nafas. Mereka merasakan kejutan yang menyenangkan sekaligus kekhawatiran. Kaisar Surgawi Huang mengambil tindakan, jadi dia pasti akan menunjukkan kekuatan yang brilian. Namun, bisakah dia benar-benar menyelesaikan masalah di ujung lain dari realem si? Permaisuri berpakaian putih, tanpa awal dan ahli dengan kuali besar yang mengambang di atasnya ingin mengikutinya, tetapi menemukan bahwa dunia ini menolak mereka, sungai waktu yang besar mengambang di samping mereka. Kami masih tidak bisa melanjutkan pada akhirnya. Saya percaya tujuan akhir dari realem si memiliki karma yang hebat, jadi kita tidak bisa menginjakan kaki di sana. Jika kami terus maju, kemungkinan besar kami akan mengalami serangan balasan. Mereka melepaskan desahan ringan. Pada akhirnya, mereka mundur, tidak dapat menuju ke tujuan akhir kuno. Setelah tiba di sisi lain dari realem si, si Hao memasuki tanah kegelapan dan kemudian bergegas melewatinya lagi, menuju tujuan akhir kuno. Sepanjang jalan, dia ingin membawa kembali koper hitam hangus milik Penatua Agung, Huolingar dan Dewa Willow, tetapi dia memutuskan untuk mengesampingkan ini untuk sementara. Dia khawatir bahkan jika dia mencoba untuk segera membawa mereka kembali ke domain abadi, jika dia akhirnya bertarung dalam pertempuran yang menentukan, itu masih belum tentu aman. Kalian semua, tunggu aku. Aku akan pergi ke tujuan akhir kuno untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa kembali, Penatua Agung, Huolingar dan yang lainnya masih bisa tetap hidup di daerah mereka, mereka akan relatif lebih aman. Kegelapan pergi, setelah meninggalkan tanah kuno ini, apa yang dilihatnya juga tidak terlalu cemerlang. Menurut pendapat Si Hao, ini lebih seperti senja yang berlumuran darah. Dia tiba di tujuan akhir kuno, satu langkah melintasi jarak tak berujung, kecepatannya sangat cepat. Segera setelah itu, dia berhenti, karena dia melihat beberapa istana. Mereka semua muncul di bumi yang besar, surgawi dan mempesona. Itu adalah Gui dan Sancien Palaces. Di tujuan akhir kuno, ada istana kuno bimbingan di mana-mana. Weng! Ketika dia tiba di sini, ada satu benda di tubuh Si Hao yang bersinar, mulai bergetar. Peti kayu busuk. Dia sangat terkejut, peti kayu busuk memiliki hubungan dengan tempat ini. Si Hao sangat waspada, dia meletakkan peti kayu busuk di tanah. Pada akhirnya, itu mulai bergetar dan bergetar dengan kacau, terbang menuju salah satu istana kuno bimbingan yang paling besar. Hong! Peti kayu busuk itu menabrak istana kuno yang megah itu dan kemudian menjadi sunyi lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh, ini sudah agak jauh ke dalam tujuan akhir kuno. Apa sebenarnya yang ada di sana? Dia melihat peti kayu busuk dan berjalan di sekitar istana kuno ini, tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentangnya. Pada akhirnya, matanya berkedip dengan cahaya, terus maju, masuk ke dalam. Dia tidak membawa peti kayu busuk bersamanya, menyimpannya di sini. Kenyataannya, setelah maju sedikit, dia sudah sampai di tempat paling dalam dari tujuan akhir kuno. Di kejauhan, ada cahaya berkilauan. Ada sebuah monumen yang tidak terlalu tinggi. Itu sangat putih seperti batu giyok, surgawi dan sempurna. Ini adalah akhir dari sejumlah besar istana kuno bimbingan. Ketika dia terus maju, ada kekuatan aneh yang beriak. Ini adalah. Si Hao terkejut, ekspresinya sepenuhnya terkonsentrasi. Dia mengenali bahan dari monumen itu. Ini benar-benar bahan tulang yang sama dengan true primordial record. Apa yang disebut monumen putih salju itu sebenarnya terbuat dari bahan tulang. Ada beberapa simbol yang diukir di permukaannya, jelas dan dalam. Potongan terakhir catatan primordial sejati. Itu diukir tepat di monumen tulang ini, tenang dan hening. Si Hao mempelajarinya dengan serius. Segera setelah itu, dia mengkonfirmasi bahwa ini memang bagian terakhir dari catatan primordial sejati, terkait dengan dua bagian sebelumnya. Ini adalah bagian terakhir. Setelah Si Hao mempelajarinya, dia menutup matanya. Dia berpikir untuk waktu yang lama. Potongan terakhir ini cocok untuk dikultifasikan oleh setengah kaisar abadi. Tetapi hanya itu, ini adalah batasnya. Itu tidak bisa melangkah ke realem Immortal Emperor yang sebenarnya. Saya sudah menjadi kaisar setengah abadi. Jika saya mempelajari metode ini, artinya tidak signifikan. Itu hanya memiliki nilai referensi. Petik dua. Setelah Si Hao mengatakan ini, matanya dengan cepat berkedip, menyadari beberapa masalah. Mereka yang belajar dari saya akan hidup, mereka yang meniru saya akan mati. Si Hao menghela nafas. Dia bisa menggunakannya untuk pencerahan. Dia merasakan berbagai keajaiban alam kaisar setengah abadi. Namun, jika dia secara membabi buta menirunya, dia mungkin hanya dibatasi olehnya. Inilah perbedaan antara pencipta sistem dan mereka yang mengikuti pendahulunya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, bangun. Teknik yang saya tinggalkan untuk mereka yang setelah saya menyerah di beberapa area dan melestarikan beberapa area lain, memberi mereka jalan, mengubur benih, tetapi pada akhirnya, seseorang masih perlu melampaui diri mereka sendiri, menempat teknik yang berbeda untuk melanjutkan jalan mereka. Sebenarnya ada metode kaisar setengah abadi yang tertinggal di sini. Ini bisa dianggap masalah besar. Pada saat yang sama, gelombang kabut kegelapan melonjak dari kedalaman tujuan akhir kuno seperti awan gelap yang menutupi kubah langit. Secara bersamaan, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dilepaskan. Si Hao menatap keluar. Dia melihat prasasti yang hancur di kedalaman tujuan akhir kuno. Ada beberapa kata kuno yang diukir di atasnya, seolah-olah terbentuk dari rune dao yang hebat. Terlepas dari era besar mana makhluk itu berasal, selama mereka cukup kuat, mereka bisa memahaminya. Kaisar mencapai peluang. Si Hao meneriakkannya. Upil matanya mengerut, menatap tempat itu. Pergi saja, cepat dan tinggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, kehendak surgawi tiba-tiba terdengar dari belakang si Hao, memperingatkannya. Si Hao tiba-tiba berbalik, melihat ke arah istana kuno yang terbesar. Peti kayu busuk itu persis di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!